Terima kasih. Tentang tektonik dan kebencanaan, jadi saya ambil judul Maluku, tektonik dan kebencanaan. Di latar belakang ini adalah gambar yang sering dipakai untuk suatu bencana yang besar, yang pernah terjadi, dan juga gempa dan tsunami. Saat itu memang belum disebut tsunami, tapi inilah yang menunjukkan bahwa sejak dari zaman dulu pun, ratusan tahun yang lalu, wilayah Maluku sudah menjadi area untuk kebencanaan. Nah kita lihat dulu ini, yang akan kita bicarakan pada sore ini ya. Jadi kita ingin melihat seluruh area Maluku ya, yang sekarang terbagi menjadi dua provinsi yaitu Maluku dan kemudian Maluku Utara. Dan memang juga secara geologi juga kebetulan berbeda karakternya, jadi nanti kita juga akan bicarakan hal yang berbeda. Di Maluku itu didominasi oleh jalur busur yang disebut ya, ada busur-busur luar banda ini, mulai dari pulau-pulau ini, Nanimbar, ke Aru, sampai ke Seram dan Buru, kemudian jalur busur dalam banda yang bergunung-gunung api di wilayah ini, dan juga laut bandanya sendiri. Dan juga nanti kita akan diskusikan juga masalah dalaman Weber di sini, yang sangat menarik. Nah kemudian di Maluku Utara, kita akan bicarakan mulai dari wilayah di sini ya, Talia Bumangole. Oke, sebenarnya ini terusan dari Kepulauan Banggai, bagian dari Sulawesi Tengah, kemudian juga Halmaheranya. Nah ini punya karakter-karakter tersendiri baik dari geologinya. Nah kebetulan provinsinya juga berbeda, nanti kita akan bicarakan juga karakter yang berbeda nanti ya, dari segi teknologi dan juga pengaruhnya kekebencanaan. Nah kita bisa melihat beberapa foto yang saya ambil dari internet ya, tentu menarik sekali, indah sekali ya, Kepulauan Maluku, jadi punya potensi yang besar baik untuk geopark dan juga untuk taman laut ya. Karena inilah yang sering disebut sebagai seribu pulau, tentu banyak lautnya, tetapi juga nanti akan menjadi ancaman tsunami yang besar juga buat wilayah Maluku ini. Kita bisa melihat beberapa gambar, ini adalah Banda Neira ya di sini, jadi lokasinya di Pulau Bandai di sini. Terus ini yang kita tahu adalah wilayah Terumbu Karang, Maluku termasuk Eko Region yang terbukarang Coral Triangle ya di dunia, salah satu yang paling kaya spesies koralnya terbanyak di dunia. Kemudian kita bisa lihat Gunung Tidore dan di Pulau Maitreya yang kawan-kawan mungkin tahu bahwa ini sempat menjadi uang ya, gambaran uang seribu rupiah itu dari sini, dari Pulau Tidore dan dari wilayah ini sekitar ini. Nah ini, di wilayah ini. Fotonya di sini ya, ada Pulau Maitreya di belakangnya, di depan dan itu Gunung di Tidore. Jadi itu yang akan kita bicarakan. Tentu kita harus mengenal dulu geografi Maluku ya, buat kawan-kawan yang berbanding dari Maluku, untuk kita lebih tahu membicarakan satu persatu tentang geologi dan kebencanaan di wilayah-wilayah ini. Baik, inilah outline yang akan kita diskusikan pada Tore ini. Pendahuluan, saya akan mengetangkan tentang seorang ilmuwan yang sangat besar jasanya, yaitu Georg Eberhard Rumpfius, yang tinggal di Ambon hampir 50 tahun, dari usianya yang 75 tahun, jadi tiga perempatnya itu dihabiskan di Ambon, menghasilkan banyak karya, tetapi juga tragis hidupnya ya, banyak kemalangan yang dialaminya, tetapi tidak kalah ya oleh kemalangan itu. Dan Rumpfius dalam hal ini juga mengeluarkan satu laporan yang paling pertama di Indonesia ya, bahkan mungkin dunia ya, satu deskripsi yang sangat detail tentang kegempaan dan banjir laut ya, yang sekarang kita sebut tsunami, yang terjadi di 17 Februari 1674, dan dipublikasi di setahun berikut ya di Batavia 1675. Kita akan berangkat dari sana. Nah kemudian nomor dua adalah bicara tentang geologi regional, yang kita akan tunjukkan bagaimana posisi Maluku ini secara khas ya, yang tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Yudalita Ait, bahwa India memang dikepung, saya sebut dikepung oleh konvergensi lempeng, oleh lempeng-lempeng yang saling bertemu, dan itu sendiri yang akan berpengaruh terhadap tataan tektonik yang sangat aktif, yang saya sebut sebagai tektonik in the making, jadi sedang berjalan tektoniknya di sana. Sesuatu yang sedang berjalan tektonik, dan terjadi di arena di mana manusia hidup, tentu akan punya risiko bencana. Di situlah yang harus kita mitigate soal-soal itu. Kemudian nomor tiga lebih detail, tektonik Maluku, di sini kita akan lihat bagian Maluku lebih selatan, yang didominasi oleh dua busur bandar, kemudian Laut Banda dan Dalaman Weber, terus kita akan bicarakan juga hal mahera. Masing-masing punya karakter tersendiri dalam tektoniknya, dan itu juga nanti akan berpengaruh terhadap kebencanaannya. Kemudian bagian 4 sampai 6, itu adalah tema-tema utama terkait kekebencanaan. Pertama, gempa, living and sleeping with earthquakes. Kita di Indonesia memang begitu, sejak dari Sumatera, Jawa, Nusatenggara, dan khususnya di Maluku. Kita memang hidup dan tidur dengan gempa. Jadi kita memang harus punya pengetahuan tentang hal itu, dan juga kesiap-siagaan. Terus, institusi-institusi individu-individu yang punya menang di dalam mitigasi kebencanaan harus bekerja dengan baik agar mengurangi korban. Nomor lima, tsunami. Karena ini merupakan salah satu wilayah geografis yang memang didominasi oleh laut. Mungkin provinsi di Indonesia yang paling banyak didominasi oleh laut adalah Maluku dan Maluku Utara. Nah, dalam hal kebencanaan tentu juga akan ada masalah tsunami. Dan ini yang paling sering disorot dan banyak dipelajari, walaupun sayang belum banyak dipelajari secara detail oleh para ahli. Karena itu ini menjadi tantangan juga buat kita ke depan. Di sini saya kasih judul di mana-mana laut. Dan nanti kita akan lihat bahwa tsunami sendiri juga bisa berakibat oleh banyak hal. Bisa karena kegempaannya sendiri, bisa karena longsoran bawah laut, bisa juga karena erupsi gunung api. Nah, ketiga mekanisme itu pernah terjadi di dalam sejarah di wilayah Maluku. Karena itu harus kita pelajari. Kalau saya sebut wilayah Maluku, dalam hal ini tentu Maluku dan Maluku Utara. Secara geologi saya sebut kepeluan Maluku. Kemudian erupsi gunung api, kita juga punya, walaupun di jalur bandar sudah tidak terlalu aktif, karena memang mereka menjelang mati, di sana nanti saya tunjukkan bagaimana karakternya. Tetapi di wilayah hal merah, kita masih punya gunung-gunung aktif. Ada Dukono, ada Gamukonora, ada Gamalama yang pernah meletus dan mengumisikan banyak orang dan juga menimbulkan korban. Tentu harus kita lihat juga masalah ini, karena bagian dari kebencanaan geologi. Nah, nanti penutup, ada beberapa gambar yang menjadi ringkasan dari apa yang saya akan presentasikan. Kita mulai dengan laporan Rumpius. Gambar ini saya ambil dari presentasinya Pak Daryono di tahun ini juga ya, bulan lalu kalau nggak salah saya berbesar. Dan gambar ini menunjukkan, dikasih judul memang, gempa dan tsunami di Ambon, 17 Februari 1674, yang dilaporkan oleh Rumpius. Di sini mungkin, karena zaman-zaman itu belum ada fotografi kan, kita lihat penggambaran ya, di sini ada gunungnya, kelihatannya ini gunungnya, gunung kemudian meletus, dan bukan hal yang mengada-ada, karena setahun sebelumnya juga ada beberapa gunung meletus ya, di wilayah ini. Terus kita bisa melihat ada rumah-rumah yang terbawa ya, dan ini juga bisa saja, ini bukit atau apa, mungkin ombak juga bisa gitu, ombak yang naik juga bisa. Yang jelas kita lihat di sini, orang-orang yang melarikan diri, jadi ini tengah terjadi bintana. Jadi karakter ini terjadi di wilayah Meluku. Ini juga sama, gempa dan tsunami di Ambon, 17 Februari 1674, yang kita bisa melihat kapal-kapal yang ada di sana, diombang-ambingkan oleh tsunami ya. Kita bisa lihat ini gelombang tinggi tsunami, yang saat itu tentu belum disebut tsunami ya, tapi ini adalah sesungguhnya adalah tsunami. Nah terus di sini sudah ada foto, kita bisa melihat ini ada kerusakan kanak gempa di Ambon, 1898, tepatnya pada 6 Januari 1898, kemudian ini ada foto yang sangat bagus ya, menarik sekali. Kita bisa melihat, ini seolah-olah seperti di film, tapi kita bisa melihat ini terjadi di Pulau Seram. Dan ini lebih dari 3.000 orang meninggal, karena tsunami. Jadi di sini terjadi tsunami, tsunami yang besar, karena landslide. Jadi ada submarine slide masuk ke dalam laut yang menimbulkan tsunami. Kita bisa lihat di sini rumah-rumah rubuh, orang-orang juga tidak bisa berdiri secara tegak, terjatuh gitu. Dan ini disebutkan lamanya itu 1 menit. Cukup lama ya, kadang-kadang kita merasakan gempa paling beberapa detik, ini 1 menit di Ombang Ambing seperti begini. Pas sekali yang mengambil fotonya. Nah ini ada koran zaman dulu ya, koran yang sendiri 16 April 1938, dalam bahasa Belanda, kalau kita lihat di sini gempa di Ambon, kemudian kita bisa melihat di sini menjelang tengah malam ya, jam setengah satu malam gitu, ada terjadi gempa. Terjadi gempa, kemudian lamanya gempa itu adalah 1 menit. Di sini disebutkan 1 menit ya, dengan arah barat timur. Dan di sini juga disebutkan bahwa gedung-gedung yang dulu dibangun oleh pada zaman VOC, tentu dengan tembok itu runtuh semua. Dan sejak itu dilarang gitu ya, dilarang membangun bangunan-bangunan berbatu. Itu koran, koran saat itu yang melaporkan terjadi ke gempa 15 April 1938, dan sesudah dilihat lebih jauh lagi, kekuatannya juga besar ya, magnitudenya 8,4. Ini salah satu gempa yang paling besar yang pernah terjadi di Maluku. Nah ini gempa yang baru ya, 2 tahun yang lalu ya, hampir 2 tahun yang lalu, gempa Ambon ya, 26 September 2019. Nah kita sekarang masuk ke Rumpius ya. Kita ingin mengenal dulu tokoh ini ya. Tokoh ini, jadi sebenarnya kalau nama aslinya Georg Eberhard Rumpius, dia orang Jerman, tapi bekerja di Belanda ya, dan juga menjadi warga negara Belanda. Rumpius itu dilahirkan di sini, di 1627 di Jerman. Terus dia pergi ke Hindia Belanda. Jadi banyak cerita yang sebelumnya, tapi dia masuk ke Hindia Belanda itu di 1652 ya. Berlayar ke Hindia Belanda 1652. Nah sebelum-sebelumnya dia itu ikut kapal, ikut kapal yang tadinya itu mau ke Brazil, tapi karena ada masalah, dia dan kawan-kawannya itu di penjara di Portugal. Nah di Portugal itu banyak sekali kapal-kapal yang datang dengan membawa banyak spesimen-spesimen yang datang dari Maluku. Baik spesimen tanaman, hewan-hewan dan lain-lain yang sangat menarik minat Rumpius. Jadi Rumpius itu juga bertekad pengen pergi langsung ke Maluku. Itu saat itu, saat dia masih muda di penjara di Portugal. Nah terus dia melamar ya, melamar menjadi serdadu di Belanda, dan kemudian dikirim ke Hindia Belanda, yaitu Indonesia sekarang. 1652, nah terus kemudian dia ditugaskan di Ambon. Jadi dia masuk ke Ambon itu 1653, kalau kita lihat meninggalnya itu 1702, jadi ini hampir 50 tahun. Hampir 50 tahun dia berada di Ambon. Nah selama di Ambon itu, Rumpius tadinya kan serdadu Belanda, tapi karena minatnya itu kan minat lebih ke penelitian ilmu pengetahuan, terutama tanaman-tanaman, botani. Nah dia mengajukan diri untuk bidang itu. Nah Belanda kemudian sesudah melihat bakatnya yang luar biasa dalam bidang tanaman, juga merasa beruntung, karena ada orang yang mempelajari tanaman dalam hal ini rempah-rempah. Siapa tahu itu bagus gitu buat bisnis Belanda. Akhirnya diizinkan. Dan sejak itulah, kemudian Rumpius memang menghabiskan hidupnya untuk seluruhnya soal tanaman. Nah nasib malangnya itu juga berturut-turut ya. Jadi digambarkan di sini dia buta ya. Jadi tahun 1670, di umur 42 ya, hampir 42 tahun gitu, Rumpius ini buta, mengalami kebutaan karena glokoma. Jadi saat itu belum bisa disembuhkan, jadi dia buta 1670. Nah nanti di 1674 terjadi gempa besar yang tadi saya sebutkan, dan deskripsinya sangat detail. Bagaimana seorang buta bisa mendeskripsikan sangat detail kejadian gempa, tentu memerlukan banyak-banyak pertolongan ya. Karena itu memang dia banyak-banyak membantunya. Ada anaknya, ada istrinya, ada asisten-asistennya. Nah kemudian Rumpius juga mengeluarkan banyak sekali penelitian-penelitian untuk bidang botani. Kalau kita baca di sini, kemalangan yang lain itu, jadi di 1670 dia mengalami kebutaan, 1674 dia mengalami gempa di Ambon, saat itu sedang tahun baru Cina ya. Jadi dia dan istrinya jalan-jalan, melihat-lihat kota, terus Rumpiusnya menunggu di luar. Waktu itu Rumpius kan sudah buta kan, sudah buta 4 tahun gitu, tahun 1674. Nah terus istrinya sama anaknya, istrinya namanya Susana ya, orang Belanda Cina di sana, orang Ambon Cina ya. Kemudian anak yang paling kecina dibawa ke Topo, dan pada saat ada gempa itu runtuh semua. Dan istrinya meninggal di situ, anak paling kecilnya juga meninggal di situ. Nah terus Rumpius yang buta, bisa dibayangkan bagaimana kalutnya saat itu. Tapi dia tidak patah semangat, di situ kemudian dia meneruskan penelitiannya dengan dibantu anaknya ya, anaknya yang lain, Augustus, namanya ini Augustus adalah yang mengelukis gambar bapak. Jadi Augustus itu dilatih untuk menulis apa yang didiktikan ayahnya, terus kemudian Rumpius juga memegang-megang semua spesimen-spesimennya, menciumnya, merasakannya, kemudian mengunyah dan lain-lain, terus dia tuliskan di dalam suatu buku, dalam manuskrip-manuskrip. Tetapi kemudian manuskripnya itu, kalau kita lihat, terjadi kebakaran yang besar di kota Ambon. Nah, hampir semua perusahaan dan sebagian besar, gambarnya hilang, lenyap, terbakar. Nah, terus dia nulis lagi, nulis lagi, terus kemudian tahun 1692, di sini disebutkan, mengirimkan hasil kerjanya selama 30 tahun ke Amsterdam untuk dicetak. Ya, tetapi, manuskrip yang dibawanya itu tenggelam, karena kapal Belanda itu ditembak oleh Inggris, eh, oleh Prancis. Ya, jadi tenggelam termasuk seluruh manuskrip punya Rumpius. Tapi untungnya, sebelum dikirim ke Belanda, pejabat-pejabat VOC di Batavia sempat menyalin. Ya, sempat menyalin. Kalau zaman dulu kan disalin. Jadi seluruh manuskrip itu akhirnya dikirimkan ke Belanda tahun 1696. Tetapi tahun 1696 ini, Belanda masih memandang, oh, ini berbahaya nih. Hasil karya Rumpius ini berbahaya, karena itu membuka rahasia Maluku. Dan kita tahu Maluku itu kan merupakan area yang sangat diperbutkan oleh para penjelajah saat itu kan. Portugis, kemudian juga Inggris juga pernah ke sana, Belanda gitu. Akhirnya Belanda kan yang berkuasa di sana. Nah, kalau buku ini dipublikasikan, wah ini bahaya bisa menjadi, ngebuka rahasia gitu kan, makanya dilarang terbit. Walaupun Rumpius ingin itu terbitu untuk dunia pengetahuan. 1696. Nah, kemudian, 1702, Rumpius meninggal. Rumpius meninggal, jadi dia tidak pernah melihat bukunya itu diterbitkan. Dia ada buku yang lain, tentang kotak ajaib Pulau Maluku ya, bercerita tentang kerang-kerangan yang bagus. Nah, itu langsung dikirimkan ke kawannya di Belanda gitu. Nah, itu langsung diterbitkan gitu. Karena dia berpengalaman, kalau dia lewat pemerintah, lama gitu. Nah, itu terbit di sana. Ada bukunya yang lain. Nah, kemudian 1704, akhirnya diputuskan, sesudah diperiksa atau di cek, mungkin ini aman saja gitu. Manuskrip-manuskrip Rumpius ini. Jadi boleh diterbitkan. Tetapi, akhirnya juga tidak diterbitkan gitu. Diterbitkan ini, akhirnya hampir 40 tahun. 40 tahun sesudahnya. 1741, 1750. Dan pada saat-saat ini juga, yang namanya Karolus Linaeus, mungkin kawan-kawan tahu ya, Paraphon Line, kawan sebangsa Jerman dari Rumpius, penemu binomial nomenuklatur biologi, sudah mengeluarkan itu. Padahal Rumpius, jauh sebelumnya itu, sudah mengeluarkan tata nama biologi. Jadi sebenarnya penemu tata nama biologi metodenya itu dari Rumpius, dari Maluku. Tetapi karena banyak larangan-larangan publikasi, akhirnya dia terlambat beberapa tahun. Nah, bukunya, tahun 1741, 1750 itu terbit. Nah, ini salah satunya, Herbarium Amboinense, terbit dalam 6 jilid, kira-kira kalau ditotal sekitar 2.500 halaman. Dan itu isinya semua tentang deskripsi, deskripsi yang sangat baik tentang tanaman-tanaman. Dan sangat lengkap. Kemudian Rumpius juga menulis semua mitos-mitos. Mitos-mitos yang diceritakan tentang setiap tanaman. Yang diceritakan oleh rakyat. Dari situ kita bisa melihat bahwa Rumpius, walaupun sebagai seorang asing dan seorang ilmuwan, itu tidak arogan. Jadi dia menerima semua masukan-masukan dari penduduk, diceritakan, semua ditulis di dalam bukunya. Nah, itulah Rumpius. Nah, salah satunya adalah dia sempat menulis tentang, ini salah satu sebelum saya ke sana. Gambaran juga luar biasa bagus. Ini gambaran-gambaran pada tahun 1600-an. Ini Durian. Durian. Kemudian ada di volume satunya, yang terbit 17.41. Gambar yang sangat bagus. Tentu itu gambar-gambar dari pihak-pihak terlatih. Dan VOC pun sangat mendukung pekerjaan Rumpius. Disediakan banyak asisten untuk menggambar dan lain-lain. Tentu juru-juru gambar pilihan. Nah, ini juga menggambarkan bagaimana kepiting kelapa. Dan ini lengkap dengan nama-nama latinnya. Nama-nama latin yang dikarang sendiri oleh Rumpius. Berdasarkan karakter dari buah-buahan atau karakter atau tinggal laku hewan. Itu semua lengkap dalam binomial. Itulah Rumpius. Nah, terkait dengan kegempaan. Karena itu dialami oleh Rumpius 17 Februari pada saat tahun baru Cina. Rumpius sendiri menjadi korban. Dia luka-luka. Istri dan anaknya paling kecil meninggal. Di situ Susana nama istrinya. Nah, di sini dituliskan. Dituliskan di dalam satu laporan kecil. Dan ini langsung diterbitkan di Batavia. 16 Juli mana. Ada gambar yang lebih gidenya. Nah, kawan-kawan bisa melihat kalau baca buku ini. Saya kebetulan punya bukunya. Buku kecilnya. Nah, ini nih. Ini ada buku kecilnya, Rumpius. Saya sudah membaca selesai. Dan di sini kalau kita lihat yang saya kasih garis-garis merah ini adalah kota-kota, bukan kota ya, mungkin pusat-pusat tempat orang-orang yang hidup di sana yang mengalami kegempaan. Jadi, lengkap semua di sini. Bisa dibayangkan bahwa Rumpius saat itu sudah buta. Tapi, dia bisa menggambarkan dengan detail. Semua ada di bukunya. Dan, inilah yang warna biru ini adalah tsunami-nya. Jadi, tsunami yang dialami. Tentu tidak disebutnya tsunami oleh Rumpius saat itu. Tapi, kalau kita interpretasikan dari buku itu, inilah kira-kira daerah genangan tsunami. Kalau peta ini, peta yang dibawa di buku Rumpius hanya sudah diterjemahkan. Jadi, kita bisa melihat, ini adalah bagian selatan Pulau Seram, ini Ambon, ini Haruku, ini Saparua, dan ini Nusa Laut. Patimura dan Marta Pristina kan datang dari wilayah ini. Nah, ini wilayah-wilayah benangannya saat itu. Kita lihat, kalau kita baca buku ini, sangat detail sekali menggambarkan bagaimana terjadinya gempa dan tsunami di pulau-pulau Amboina namanya, jadi kepulauan-kepulauan ini. Dan korbannya juga banyak ya. 2.000, hampir 2.500 orang total. Di Ambon saja itu 2.300 orang di Ambon itu. Termasuk istri dan anaknya Rumpius. Tapi totalnya ini bisa sampai 2.465 orang. Dan disebutkan tinggi maksimum tsunami-nya itu 108 meter. Luar biasa ya. Kalau ini benar ya. Dan itu diceritakan hanya diukur dalam VATOM atau DEPA. Satu DEPA itu kira-kira 1,8 meter. Nanti saya akan tunjukkan tulisannya. Kalau ini benar, ini adalah laporan paling tua tentang tsunami dan korban yang paling banyak dan juga tsunami yang paling tinggi. Yang terjadi di Indonesia sampai saat ini gitu ya. Kalau dari tingginya sendiri. Ini aslinya gitu ya. Ini aslinya bukunya dan ditulis dalam huruf gotik ya. Masih ditulis dalam huruf gotik zaman-zaman itu ya. Huruf gotik tapi dalam bahasa Belanda. Nah, kita bisa melihat di sini kisah nyata ya. Kisah nyata suatu gempa yang sangat mengerikan ya. Di Amboina. Nanti kita bisa lihat juga diikuti oleh Water Fluden. Banjir air ya. Tentu itu adalah tsunami ya. Yang on horde. Jadi yang tidak bisa diperkirakan gitu. Tingginya luar biasa. Dan ini diterbitkan di 16 Juli di Batavia. Jadi setahun sesudah gempanya sendiri, gempa dan tsunami terjadi di 16 Juli 4. Nah, sudah diterimakan buku ini ya, dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi kita bisa membaca dengan jelas. Kalau kawan-kawan berminat bisa memesan atau menanyakannya ke Kedutan Besar Belanda ya, di Jakarta saat ini. Ini buku yang penting ya. Buku yang sangat penting kalau menurut pendapat saya ya. Kita bisa lihat di sini kisah nyata tentang gempa bumi yang dahsyat. Ya, banjir yang luar biasa. Gitu ya. Musibah-musibah yang mengenaskan dan lain-lain. Nanti saya banyak petik beberapa yang saya kutip dari buku ini. Nah ini. Ini yang saya ambil salah satunya ya. Ini aslinya seperti begini. Sebagian besar ditulis dalam huruf gotik. Ini terjemahan bahasa Inggrisnya. Yang saya kasih garis ini adalah ketinggian tsunami-nya. Antara 50 sampai 60 fathom. Satu fathom itu adalah 1,8 meter. Jadi ini kalau dikalikan antara 90 sampai 108 meter tingginya. Itu luar biasa. Luar biasa tingginya. Nah coba, saya boleh saya bacakan ya bagaimana kengerian yang terjadi saat itu di Tiel. Tiel itu salah satu tempat yang tadi kita lihat di sini. Nah ini Tiel. Tapi ini bercerita tentang wilayah-wilayah daerah sini. Jadi yang saya ceritakan itu adalah wilayah-wilayah ini. Kita bisa lihat di sini ya. Boleh saya baca sebentar ya. Tanah ini, ini tulisan yang sudah diterjemahkan dari tulisannya Rumfius. Tentu bukan Rumfius yang menulis karena dia sudah buta di saat itu. Jadi dia didiktikan kepada Augustus anaknya. Tanah ini terletak agak lebih rendah dari desa-desa tersebut di atas tanjung bagian timur itu. Tentu kawan-kawan dari Maluku kenal wilayah ini ya. Terutama di Ambon. Karena ini masih di Kepulauan Ambon. Karena itu baik mesjid dan bayi leo imam muslim dibawa hanyut oleh air. Bersama-sama dengan rumah-rumah biasa. Bagian barat laut itu menderita kerusakan air cukup besar dan semua pohonnya dicukur habis. Terutama antara negeri lima dan hila. Air naik antara desa-desa ini dan syait sampai ke puncak-puncak bukit di sekelilingnya. Diperkirakan sekitar 50-60 depak tingginya atau hatum. Kalau dikonversikan 90-108 meter. Tidak kurang hebatnya antara syait dan lima menghapuskan semua tanjung-tanjung dan pantai-pantai bersirap. Itu harus diperhatikan semua tanjung hilang. Pantainya hilang. Artinya apa? Ada yang masuk ke bawah laut. Ada submarine slide. Nah, itu yang membuat tsunaminya tinggi luar biasa di situ. Kecuali tempat lokasi benteng. Karena batu-batu telah hilang. Nah, batu-batu hilang artinya ke mana? Ya, pasti masuk ke dalam laut. Nah, itu yang menyebabkan tsunami. Sekarang lebih gampang mendarat di beberapa tempat dan melanjutkan perjalanan melalui darat. Semua pohon antara hila dan negeri lima dihancurkan. Termasuk perkebunan berharga terdiri dari pohon-pohon cengkih muda yang baru saja mulai berproduksi selama dua atau tiga tahun terakhir. Tambang Kapur di Mamala, Eli, Senalu, Kaitetus, Said, Labilehu, dan negeri lima juga dihancurkan dan dihanyutkan. Tambang-tambang itu baru dibangun sekitar satu setengah tahun sebelumnya. Sebagai dinas pengganti terhadap perburuhan perburuhan tahunan di armada Korak-Korak Company. Hanya mereka yang berada di Husihol, Hitulama, dan Wakol diselamatkan. Karena mereka berada di tanah yang sedikit lebih tinggi. Daerah sekeliling Labilehu, daerah yang pernah kesohor karena pasarnya dan sebagai tempat pertemuan muslim terpenting ambruk seluas tembakan Bedil. Bisa kita lihat berapa jauh tembakan Bedil itu. Mungkin beberapa ratus meter. Tidak ada pantai lagi di sana. Hilang. Banyak pantai hilang. Jadi banyak yang masuk ke longsoran bawah laut. Tetapi hanya tebing yang sangat curam. Berarti kan sebagian besar hilang. Sama halnya antara Said dan Hila, bahkan sejauh pantai di tempat tersebut terakhir. Sepanjang tepi barat Fort Amsterdam, Benteng Amsterdam, dan di bawah kediaman. Dan selanjutnya. Jadi banyak gambaran detail dari setiap area-area yang diceritakan oleh Rufius. Melalui penulis-penulis yang memang ditugaskan untuk itu. Tapi yang mendiktekannya adalah Rufius. Nah, 345 tahun kemudian ada para peneliti. Ini Ignatius Pranantio, ini peneliti tsunami. Pernah diundang juga di webinar Pengda Maluku dan hadir saya waktu itu juga jadi saya menyaksikan sendiri. Kemudian saya mencari papernya, Pranantio and Cummins 2019. Itu dipublikasikan dan dia meneliti tsunami yang diceritakan oleh Rufius. Nah, tentu diinterpretasikan dalam Modified Mercalli Intensity. Jadi, tentu belum ada MMI skala itu saat itu ya. Tapi digambarkan oleh Pranantio dan kawannya, oleh Phil Cummins. Nah, inilah ketinggian-ketinggiannya. Ada yang dirasakan, ini MMB di bawah 4, ini MMB 5, sampai 6, ini MMB sampai 7 yang warna merah. Nah, ini kawan-kawan untuk untuk perdomannya di sini. Jadi, sangat kuat. Ada beberapa tempat di Latimor, di Haruko, di Nusa Laut itu sangat kuat di sini. Sang kuat kegempaannya. Itu terjadi. Nah, terus di sini area-area di bawah 4. Jadi mungkin wilayah-wilayah kegempaan yang sangat dekat mungkin di sekitar di sekitar sini. Pusat gempanya. Kan saat itu tidak ada penelitian gimana sih pusat gempanya. Di zaman-zaman itu belum ada ilmu geologi untuk kegempaan. Untuk mencari sumber gempa enggak ada. Nah, ini tsunami-nya. Ini tsunami yang juga oleh Pranantio dan Kumin sini diambil dari buku yang tadi. Terus dibikin dalam skala. Nah, bisa dilihat ya. Skala ini tingginya 100 meter run-up height-nya. Tadi juga sudah digambarkan 90-108 meter. 50-60 fatem. 50-60 depa. Nah, tingginya di sini. Jadi ini semua tingginya 100 meter. Paling tinggi. Antara 5 ke hila itu di sini. Nah, segini itu 5 meter. Jadi kalau misalnya ini, ya ini mungkin baru setengah meter kira-kira. Itu gambarannya. Nah, itu tsunami. Jadi tsunami yang paling besar itu adanya di sini. Nah, jadi kalau dibaca papernya ini, dicoba dicari gitu-nya. Dimana sih sebenarnya lokasi epicentrumnya ya? Karena Ignatius Pranantio ini ahli pemodelan tsunami, jadi dia menggambarkan tsunami akhirnya ketemu. Sumber itu dari mana? Jadi diperkirakan dari selatan. Gak jauh dari Ambon. Itu epicentrumnya kelihatan. Kira-kira gitu penelitiannya. Baik. Sekarang kita masuk ke geologi ya. Itu pendahuluan yang menceritakan bahwa Maluku memang dari zaman dulu memang sudah kerap berhubungan dan mengalami kegempaan. Sekarang kita masuk ke geologi regional. Nah, kita melihat di sini ya. Jadi area yang akan kita bicarakan adalah wilayah Banda Maluku dan kuliah Maluku Utara di sini. Dari peta geologi yang dari Robert Hall ini juga bisa dilihat ya. Karakter yang berbeda gitu. Jadi antara Maluku di sini, antara busur Banda dan laut Banda di sini itu berbeda dengan hal Mahera di sini. Jadi hal Mahera bisa kita golongkan masuk ke provins spesifik secara tektonik. Yang ini hal Mahera di sini. Sementara kalau kalau wilayah Banda ini dan laut Banda di sekelilingnya itu masuk ke Australian yang dalam hal ini ditunjukkan oleh warna yang merah. Sementara yang kuning ini adalah Eurasian Indonesia Barat di sini. Jadi wilayah ini secara umum terus Banda sendiri juga suatu wilayah yang sangat menarik ya. Karena terjadinya seafloor spreading kemekaran dasar laut yang ada di tengah-tengah wilayah suatu negara itu hanya ada di Indonesia yaitu di sini. Laut Banda di sini. Bahkan kita punya yang namanya Weber Deep yang lebih dalam dari Laut Banda. 7200 meter. Itu dalaman yang paling dalam di dunia untuk suatu wilayah laut di dalam suatu pepulauan. Nah dari sini pun kelihatan ya. Kita bisa lihat dari gambar-gambar Teran. Ini gambar-gambar Teran arti blok gitu ya. Jadi sekarang itu kita memahami suatu wilayah geologi itu dibangun bukan oleh plate, bukan oleh lempeng, tapi oleh teran. Jadi teran itu adalah mikro lempeng. Bagian-bagian dari lempeng yang datang satu persatu kemudian membangun. Membangun wilayah. Misalnya Indonesia itu banyak sekali teran-teran yang tergantung warnanya gitu. Nah kalau kita lihat inilah wilayah Maluku gitu. Dan berbeda dengan wilayah Maluku Utara Halmahera. Kita tahun-tahun bisa lihat gambarnya juga sudah berbeda gitu. Wilayah Maluku Halmahera ini mirip dengan wilayah bagian paling timur laut dari Sulawesi. Sementara sisanya di sini adalah Australian semua. Yang warna kuningnya Australian. Baik busur luar maupun busur dalamnya dan juga Laut Banda yang kemudian berkembang selanjutnya gitu. Jadi nanti kita akan bedakan gitu. Antara Maluku Utara dengan Maluku Zini itu berbeda geologinya gitu. Nah ini yang penting untuk kegempaan. Sekarang kalau kita lihat ini adalah present day motion and plate gitu. Jadi saat-saat ini si lempeng-lempeng itu sedang bergerak gitu ya. Sedang bergerak ini dalam milimeter per tahun. Jadi ini 73 milimeter. Jadi ini 7,3 cm meter bergerak ke utara di sini. Ini faktor kan. Faktor ke sini. Kemudian kita lihat di sini juga ada yang bergerak sekitar 10 cm. Ya hampir 11 cm di sini. Ini 10 cm bergerak ke arah sini gitu. Ya terus kita juga bisa melihat di sini juga sama gitu. Gambaran-gambar ini. Jadi saat ini wilayah-wilayah Maluku ini itu dalam posisi yang sedang tertekan. Ya kalau kita lihat ada beberapa gerakan lempeng yang arahnya ke arah timur di sini ya. Beberapa ke arah timur walaupun tidak terlalu tinggi kecepatannya. Ada yang bergerak ke arah utara seperti ini. Ada yang bergerak ke arah barat. Jadi wilayah Maluku itu di wilayah yang terjepit ya atau terkepung secara konvergensi lempeng. Nah itu yang kemudian juga sudah memutar busur bandar ini ya. Kemudian juga menggeser beberapa pulau di sini. Terus juga membuka membuka laut bandar di tengah-tengah. Nah semua kejadian-kejadian itu kita sebutnya deformasi gitu. Deformasi yang terjadi di present day. Di mana manusia hidup. Jadi yang namanya kegempaan itu sebenarnya hanya proses penyeimbangan saja gitu. Karena ini kan terus-menerus ditekan gitu. Terus-menerus ditekan selama ini kan setahun. Sepuluh tahun berapa lama? Duhuluh tahun berapa lama? Tiga puluh tahun berapa lama? Ribuan tahun? Jutaan tahun? Akhirnya kan batuan-batuan yang ditekan itu retak kan? Dengan ditekan hanya di sini jalan tekanannya gayanya saja itu tujuh senti per tahun gitu. Itu hanya setahun. Kalau kita kumulatifkan sepuluh tahun aja udah tujuh puluh senti gitu. Udah hampir satu meter bergeraknya gitu kan. Nah batuan-batuan itu tertekan terus gitu. Tertekan terus akhirnya retak. Nah retak-retak itu patah itu adalah kegempaan gitu. Nah kegempaan yang kalau terjadi di daerah laut ya bisa berkontribusi terhadap tsunami. Begitupun proses gunung api di sini gitu. Ini gunung api yang sangat cukup aktif di sini. Karena kalau kawan-kawan lihat ini gerakan lempeng seperti begini itu gerakan yang relatif sangat cepat. Bergeraknya si lempeng Karolin dan Pasifik di sini. Baik. Itu secara regional. Nah sekarang kita bahas lebih detail lagi gitu tentang tektonik Maluku ya dari Busur Banda ke Hamahera. Jadi kita akan bicarakan dari selatan ke utaranya. Nah ini gambar yang baik. Saya ambil dari kawan saya Han Van Gorsol ya. Menunjukkan fisiografi. Fisiografi itu artinya kumulatif proses geologi yang kemudian membentuk suatu geometri pulau di sini. Yang kita bisa lihat di sini wilayahnya seperti ini ya. Jadi ini kita kawan-kawan bisa lihat di sini adalah Banda Utara. Cekungan Banda Utara di sini. Ini adalah Banda Rijis. Di sini ada Sinta, ada Rama, ada Lucifara di sini. Itu semua Banda Rijis. Asalnya dari Krak Kontinian yang kemudian diretakkan sebagai teran. Kemudian ini adalah Banda Selatan di sini sampai ke Flores bagian Utara. Dan ini Weber. Weber Deep di sini. Kemudian kita punya di utaranya. Di utaranya adalah Halmahera. Halmahera juga tidak kalah unik karena di sini ada Double Subduction. Di sini ada Subduksi masuk ke sebelah baratnya dari lengan utara Sulawesi. Sangir di sini. Kemudian dari sini masuk ke sebelah timurnya Halmahera. Nah ini ada dua pulau di sini. Ini ada sekitar pulau Mayu di sini. Ini merupakan melang yang terbentuk. Itu yang kemudian menjadi ciri utama dari Halmahera di sini. Belum Halmahera sendiri juga punya benturan dari Lempeng Karolina dan bergerak sangat cepat ke arah sini. Yang terkenal dari Banda itu adalah Busur Banda. Nah ini kedua busur itu datang. Kita bisa melihat dua pasangan busur itu yang merah adalah Volkanik, gunung-gunung api di sini. Kemudian yang biru adalah Non-Volkanik. Non-Volkanik mulai dari saat ini ya. Mulai dari Timur sini Timur. Timur, kemudian Tanimbar. Kei ada di sini. Terus kemudian Seram dan Guru di sini. Sementara gunung-gunung api Volkanik Jalur Banda itu mulai dari Flores di sini. Terus masuk ke Alor, Wetar. Terus masuk ke Damar, Romang, Nilaten. Terus Banda Api di sini dan Ambon. Ambon itu dulu ada Jalur Gunung Api. Tapi menarik, unik ya. Ujung-ujungnya itu sudah mati sekarang. Baik Ambon di sini maupun Wetar dan Damar sudah mati. Sementara yang di sini masih hidup. Menyelang mati. Tapi di sini masih aktif sekali Gunung-gunung api di sini. Nah sementara Jalur Luar dari Busur Banda itu merupakan daerah benturan. Daerah benturan antara benua Australian berbenturan dengan busur kepulauan dari Timur sampai ke Buru. Nah kalau kita lihat dari arah ke Timur seperti begini kita bisa melihat dalam 7,2 km lebih dalam dari rata-rata Laut Banda sendiri yang 5 km dalamnya. Kita bisa melihat di sini Gusur Banda-nya ya. Jadi gini. Jadi prinsip itu sama ya. Kalau kawan-kawan dari Migas termasuk saya aktivitas di Migas itu kita punya lempeng benua Australian di sini. Hanya dia punya kepala burung di sini terus di sini bagian dari Aru ya terus di sini bagian dari Tanimbar dan Timur. Ini semua benua Australia yang masuk. Lengkap dengan sedimen-sedimennya gitu. Masuk ketarik ke bawah busur ini. Busur luar bandar gitu. Jadi yang masuk ke sini adalah kerak kontinen. Bukan kerak samudera. Bukan lempeng samudera. Makanya kalau di dalam istilah bahasa Inggris ini bukan disebut trance tapi trough. Ini kita sebut sebagai Timur trough, Tanimbar trough, K-Tough, dan Seram trough. Bukan trance. Kalau trance itu adalah lempeng samudera. Jadi ini bukan bagian kalau dalam pegempaan ini bukan bagian dari megatrust. Kita sering kenal namanya megatrust kan dari Sumatera sampai ke Jawa sampai ke Sumba itu megatrust. Karena di situ jadi subduksi. Jadi ini bukan subduksi yang masuk ke sini. Itu konsep tektonik yang harus berbeda. Nanti juga akan berpengaruh terhadap kebancanaan. Nah, ini adalah jalur-jalur gunung apinya. Nah, ini yang kita kenal sebagai Lusipara. Ini Rama, ini Sinta. Jadi itu kontinental ya. Kontinental fragment yang lepas pada saat terjadi deformasi. Baik. Nah, peta tektonik secara umumnya adalah begini. Jadi kita bedakan ini yang saya kasih garis ini adalah wilayah provinsi ya. Ini Maluku di sini. Jadi batasnya ini ya. Ini Maluku segini terus Maluku Utara adalah ini. Nah, ini Maluku Utara di sini. Dan berbeda juga secara teknologi. Kalian bisa lihat Maluku Utara itu didominasi oleh Pacific Provinsi. Nah, ini Pacific Provinsi. Oceanic Basement. Jadi kalau kita bisa masalah kemigasannya pun lain. Kawan-kawan petroleum geologis yang mengeksplorasi daerah sini akan berbeda dengan ini. Karena geologinya berbeda. Begitupun kebancanaannya. Kan itu hanya semua kontrol geologi saja. jadi ini adalah lempeng Pasifik di sini dan ini masih Pasifik Provinsi walaupun kita punya busur vulkanik di sini. Itu yang nanti kita akan bicarakan untuk gunung-gunung Gamalama, Gamkonora, Dukono, dan lain-lain di sini. Baik. Nah, terus di sini kita punya keraksamudera Banda di sini. Yang pernah jadi perdebatan tapi kita sekarang sudah punya datanya bahwa ini merupakan keraksamudera yang sangat baru relatif muda mungkin lebih muda dari 6 juta tahun terjadi karena civil spreading di daerah sini. Tadi kita sudah lihat ini busur vulkanik Banda sementara ini jalur benturan makanya di sini ada daerah yang sangat terdeformasi dengan sangat kuat terdeformasi sangat kuat di sini terus di sininya kita punya beberapa wilayah di mana terjadi keraksamudera yang sutur ke sini nempel seperti ada di timur kemudian di bawah laut di Weber di sini juga ada terus di sininya kita punya wilayah yang merupakan foreign basin inilah wilayah yang kaya minyaknya di sini wilayah yang kaya minyaknya ada di sini dan juga di krak kontinen Australian di daerah sininya nah itu wilayah geologi secara umum teknik untuk wilayah Maluku tentu kita nanti akan dudukan kebencanannya itu gimana tentu di sini karena ini merupakan wilayah benturan ini merupakan trust bell oh mesozoic enter seri sedimenta itu kita bayangkan oh banyak sesar banyak fault nah itu betul nah di sini faultnya itu banyak dan itu merupakan fault-fault yang bisa reactivated menjadi epicentrum-epicentrum gempa ada di situ wilayah-wilayahnya jadi dengan mempelajari geologinya secara umum wilayah Maluku kita bisa mengetahui karakter kebencanaannya dengan mendudukan bahwa fault-fault itu bisa menjadi area untuk generator untuk kegempaan misalnya saya bicarakan sedikit tentang daerah benturannya sekarang jadi ini ada kita punya krak kontinen di sini krak kontinen australian makanya di sini terus dia menyusup masuk ke bawah pulau timur pulau tanimbar kei dan seram jadi kalau kawan-kawan lihat ini disebut sebagai timur truff nah kalau di java trend ini ini masih krak samudera di sini masih lempeng samudera yang masuk bawah sini jadi ini subduksi tapi ini bukan lagi subduksi ini saya sering sebutnya sebagai under trusting di sini jadi kontinen australian masuk ke bawah timur di daerah sini nah jadi di bawah timur ini di bawah seram di bawah tanimbar di bawah timur itu ada bagian kontinen australian yang masuk dan juga sedimen-sedimen yang di atasnya yang kemudian dalam zona benturan nah disinilah berkembang seluruh sesar-sesar yang besar yang selalu menjadi tempat-tempat untuk epicentrum kegembangan nanti saya akan tunjukkan pembelajaran-pembelajaran tentang fold yang ada di wilayah sini dan itu merupakan generator utama untuk kegembangan kita lihat data-data seismik untuk yang utara di sini di sini ada batas utaranya di sini tadi kawan-kawan sudah lihat di sini ada benturan antara krak kontinen australian dengan busur banda nah ini ini seismik yang belum terinterpretasi ini beberapa sumur yang pernah dibuat oleh perusahaan perminyakan nah ini adalah krak kontinen australian di sini banyak sedimennya dan itu yang menjadi kawan-kawan dari petroleum geologi mencari minyaknya itu di sini nah kemudian mereka berbenturan di sini nah ini adalah seram nah ini sesar-sesar ini yang kemudian sesar-sesar yang berbahaya untuk penebar kegempaan epicentrum misalnya kalau di seram kita kenal yang namanya kawasir zone itu salah satu penyebab banyak sekali epicentrum gempa di pulau seram nanti di pulau buru ada lagi ada rana misalnya rana fall di sana ini gambar yang sama dari penulis lain dari Adi Patria dan kawan-kawan dan hall ini Angela Perrault juga dari muridnya Robert Hall juga nah di sini kita bisa lihat jalur imprikasi dari seramnya juga dari seram nah di sini ekornya ini nah ini punyanya australian itulah benturan di sini nah kawan-kawan bisa melihat sesar-sesar ini kalau untuk mitigasi kegempaan sesar-sesar ini harus dipelajari karena ini berjalan terus begitu di reaktivasi itu akan menjadi epicentrum gempa kalau di sininya kan jarang kalau di wilayah wilayah australian itu jarang relatif jarang justru di wilayah benturannya ini dari utara nah ini dari selatan ini dari selatan ini Tanimbar jadi ini seram ini laut laut Arafura di sini atau laut timur ini kerah kontinen australianya di sini kerah kontinen australianya dan dia banyak sesar-sesarnya merupakan pasif margin nah di sini luar biasa lagi sesarnya lebih banyak jadi hanya tidak diimbitasikan karena di sini luar biasa banyak terimbrikasi sekali nah di sini ada ditunjukkan beberapa sesar-sesar ini ini sesar-sesar yang mungkin menjadi tempat-tempat untuk epicentrum gempa nah kalau kawan-kawan ini tentu kenal ya ini abadi ya abadi field ya impact ya yang sedang dikembangkan sekarang gas ya nah ini ini seismik yang sangat baik ya di wilayah ini jadi di wilayah sebelah tenggaranya seram nah kita di sini melihat betapa kuatnya deformasi yang terjadi gitu ini bagian dari lempeng Australia ya lempeng benua Australia yang masuk nah ini bagian dari busur kepulauannya seram sebelah sini nah ini kan luar biasa banyak sekali sesar-sesar di sini kalau kita interpretasikan luar biasa banyak di sini nah ini di bawah laut gitu jadi kalau yang sekarang kita pelajari kan mungkin baru-baru sesar-sesar yang ada di daratan kan karena bisa didatangi singkapan ya jangan salah di laut pun lebih banyak lagi gitu ya dan sama-sama bisa menjadi penebar-penebar kegempaan gitu karena ini dalam kondisi kondisi stres tertekan gitu jadi di sini bisa aja reactivated jadi sumber gempa di bawah laut gitu nah onsornya pun bisa yang tersingkap di sini gitu jadi kita punya banyak kandidat-kandidat untuk epicentrum gempa di sekeliling busur bandar gitu bisa dibayangkan baik kita sekarang melihat tomografinya dulu secara regional ya tomografi adalah mempelajari mental mental untuk masuk di bawahnya sampai ratusan atau ribuan kilometer nah ini gambaran ke bawah mental ke sini saya ambil beberapa gambar tomografinya ya ini itu A ini dari motong ke sini ke sini lewat laut bandar di sini kita bisa melihat di sini memang ada subluksi ya atau ada lempeng samudera yang sudah masuk ke kedalaman kira-kira sekitar 700 kilometer di bawah ini gitu nah jadi kita bisa lihat nah ini berasal dari lempeng samudera di depan kontinen australian nah ini kontinen australiannya di sini jadi yang warna biru-biru tuh ambil semuanya tuh berhubungan dengan oceanic plate sementara yang merah dengan continental ya gambarannya gitu ini sebenarnya gambaran velocity seismik di sini tapi interpretasinya seperti itu ya nah terus kalau yang untuk yang B yang ini saya ambil juga nah di sini ada subluksi juga gitu bekas bekas lempeng samudera di depan australian yang dulu di antara Sumba dan Timur nah ini ada ini subluksi kan masuk ke sini nah yang E ini kita bisa melihat double subluksi karena di sini kita ada ada yang arah dari Australia sementara ini dari kepala burung gitu sama-sama ada lempeng samudanya kan ini jadi ini semua lempeng-lempeng samudera yang tua ya lempeng samudera yang tua yang ada di posisi di depan kontinen gitu tetapi ini pun masih tetap menjadi sumber kegempaan kalian bisa lihat titik-titik lemah ini ya di sini ada titik-titik itu adalah epicentrum-hepicentrum gempa fokus hipocentrum-hepicentrum gempa di sini ngikutin kan ini hanya terjadinya mungkin bukan karena stres mungkin karena masalah areologi batuan berubah mineralisasi itu juga bisa menyebabkan kegempaan kegempaan dalam misalnya di Laut Taut Bandai ini biasanya karena ikut slab slab itu adalah lempeng samudera yang masuk ke bawah sini nah ini Benioffnya gitu ini kecuraman Benioffnya kalau kalian lihat di sini dari 100, 200, sampai 600 km Benioffnya di sini agak landai gitu menurun landai nah ini digambarkan oleh oleh gambar ini gitu kita bisa melihat di sini ya Timur Traf di sini kera kontinen nah terus ini lempeng samudera yang masuk ke dalaman sini gitu nah akhirnya dia mendarat ke arah sini nah jadi kalau digambarkan dalam 3D kira-kira begini gitu nah ini curam di sini ya kan curam langsung masuk sementara di sini agak landai gitu dari daerah Aru slabnya masuk ke sini nah dalam gambar 3D dengan baik oleh PONOL digambarkan oleh seperti begini gitu nah ini lempeng samudanya masuk ke bawah sini ini lebih landai dari timur ke barat sementara kalau yang dari sisi selatan ke utara itu curam nah ini juga digambarkan dalam konturnya kan kontur Benioffnya curam oke baik nah sekarang kita bisa ada masalah rekonstruksi karena dalam geologi kan kita tidak pernah lepas dari evolusi atau rekonstruksi di umur ini saya ambil dari Ian Metcalf dan Robert Hall yang melakukan banyak rekonstruksi teknologi bandar nanti ada di sini gitu jadi yang di lingkaran kuning itu adalah area bandar nantinya kita belum melihat di sini belum melihat ini pun masih di posisi di sebelah selatan 30 south di sini di Triassic pun masih belum kelihatan tapi ini sudah maju kalau di sini masih di bawah 30 south kalau ini sudah masuk ke 30 south di sini lompat saja ke umur ini ke umur late Jurassic di sini 155 nah ini sebagian sudah mulai retak di sini karena biasa karena ujung kontinen itu merupakan pasif margin dan dia akan rifting nah rifting ini kuning dia berangkat kita bisa melihat di sini beberapa mikro kontinen ini teran teran-teran ini kalau di umur 90 di late Jurassic sudah mulai berangkat berangkat ke utara terus dia ngebangun bagian dari Sundaland misalnya ini South East Borneo atau East Java West Sulawesi ini sudah berangkat nah berangkatnya mereka itu kemudian membuka yang namanya bandar embayemen bandar embayemen ini yang dikeraki oleh umur lempeng berumur Jurassic nah ini yang kini kenal sebagai bandar embayemen dan ini menjadi lokasi nanti bandar di ujungnya di utaranya ada yang namanya Sulaspur Sulaspur itu kumpulan-kumpulan pulau-pulau yang nanti jadi pulau Banggai pulau Buton pulau Sula pulau Seram kepala burung itu bagian dari Sulaspur semua melanjutkan rekonstruksi di 60 ini sudah masuk ke 20 south di sini jadi mereka terus berangkat ke sini di Middle Eocene juga sama dia sudah masuk ke 20 makin ini 30 di Middle Eocene sudah dekat ke arah sini nah ini yang ngebuka yang paling penting itu terjadi di Neogen nah disini mulai dilihat oleh Gosen dia mulai ke sini makin dekat ini mulai masuk ke sini nah terus kawan-kawan perhatikan di subduksi ini dia subduksi ini mulai bergerak ke arah slapan nah ini nah kalau di sini agak maju di sini nah disini mulai kebuka jadi ada wilayah bandar baru yang masuk ke sini sementara di sini bandar embayemen yang tuanya ada di sini yang juresik nah ini bandar yang muda di sini dan ini makin lebar ke arah sini nah ini ya nah sekarang kita punya bandar di sini jadi mulai dari utaranya dulu kebuka bandar utara terus kemudian makin ke arah ke umur Cleosen bandar selatan nah itu bandar terbuka umurnya muda tetapi nah ini sisa yang tadi sisa kerak juresik yang tadi merupakan bandar embayemen di sini sudah kedorong ya sudah kedorong karena dia makin terdesak oleh pembukaan laut bandar jadi ada subduksi yang bergerak ke arah selatan itu kita kenal sebagai rollback seduction kebuka ke arah sini digambarkan juga oleh PONEL juga seperti ini ini sulat-sulat berbenturan ini bandar embayemen yang awal nah disini mulai kebuka ini bandar disini opening of north bandar basin disini mulai kebuka nah terus ini mulai berjalan ke arah sini karena si lempeng-lempeng yang ada disini kan ngedorong ini kan nah ini makin kebuka nah ini bandar bandar yang baru sementara disini bandar yang tuanya ada disini sebagian kerak samudera yang tua jadi ada lempeng samudera yang tua di depan benua yang lama benua lamanya yang ini tetapi disininya ada kerak bandar yang baru semua dan itu mulai terjadi hanya sekitar kira-kira di tujuh umurnya jadi mulai lihat nyosen sampai sekarang itulah umur kerak samudera bandar yang sekarang dan ada sea floor spreading nanti saya tunjukkan ini di posisi terakhir di priosen di 5 juta tahun kita bisa melihat ini nah ini north bandar north bandar ke sini ini kita masih punya sisa bandar yang tua tapi nanti akan makin kedorong kesini akan makin kedorong karena pulau-pulau ini akan makin bergerak ke arah sini pulau-pulau ini akan bergerak ke sini nah ini akhirnya menjadi seluruhnya kerak samudera seluruhnya kerak samudera bandar ini yang hilang terdorong ke sini karena ini bergerak rollback ke arah barat ke arah ke arah tenggara disitu nah dulu perbedaannya itu disitu gitu dulu jaman-jaman tahun 80-an disebutnya bandar itu bandar tua jadi kerak samudera tua yang terkurung terjebak oleh busur bandar jadi kalau kalian lihat disini umurnya juresik juresik kretesius juresik di umur-umur di umur kretesius dan sekarang itu masih umur kerak samudera yang tua kan kalau disini umurnya dari juresik dan kretesius padahal kalau kita lihat ini ada magnetik stripping disini magnetik stripping menunjukkan bahwa ada pemekaran dari kerak samudera jadi ada kerak samudera baru yang terbentuk nah dari sini gambarnya lebih jelas lagi nanti kita ini penting mempelajari untuk membicarakan masalah volkanik dulunya dulunya itu adalah begini modelnya sebelum 6 juta tahun kita bisa melihat disini disini ada sula besin ini sula besin ini sula besin terus ini ada bandat tukang besi Regis terus ini masih nyambung ke arah sini karena ini belum ada yang namanya laut bandat selatan kan belum ada jadi si sula bandat tukang besi ini masih jadi satu sampai kewetar disini volkanik jadi ini subduksi yang biasa saja subduksi yang biasa kita ada jaru gunung api begini tetapi kemudian kita bisa melihat disini ini mulai berkembang disini ada wetar besin mulai mekar disininya kenapa mulai mekar karena ini mulai rollback karena ini kan umur-umur juresik umur-umur lempai samudera yang tua begitu dia gerak rollback ini membuka wetar nah itu ya jadi wetar besin kebuka disini wetar besin kebuka terus damar besin juga sama disininya damar besin juga kebuka nah kalau kita bikin seksin yang sekarang itu gini tukang besi ritz yang ada disini kita masih dapatkan tukang besi disini terus wetar besin yang ini merupakan bagian barat dari laut bandat terus disini pulau wetar terus timur dan gunung apinya udah mati kenapa sudah mati karena disini yang masuk adalah kerak benua terus si kerak kerak samudernya udah break off udah patah udah patah dan dia si lempeng samudernya udah jauh masuk ke dalam mentol jadi ini gak dapat posokan mahma makanya gunung apinya mati yang letar gitu ya nah ini posisi yang disini kita bisa melihat ini damar besin terbuka juga karena 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 apa karena si floor spreading si floor spreading karena rollback intinya bergerak ke arah sini ini masih hidup si damar kawannya disini romang disebelahnya udah mati nanti damar pun akan mati karena ini nanti akan mengalami juga kalau ini makin masuk ke bawah ini akan lepas akan break off jadi magmanya hilang akan masuk itu yang terjadi juga dengan di utara Ambon pulau Ambon sudah mati gunung apinya karena disana sudah ada break off dari lempeng samudar yang dari utara jadi gak dapat pasokan nah dari Hinsberger ini jelas ditunjukkan magnetik strippingnya kalian bisa melihat disini ini magnetik stripping yang menunjukkan si floor spreading terjadi disini dan ini umurnya antara 7-12 juta tahun lihat Miosen pertama terbentuk North Banda Basin terus kemudian yang sekarang terbentuk adalah ini pembukaan yang terakhir umurnya antara 3,5-6,5 jadi Mioplio terbentuk disini terbuka nah ini semua sudah memberi ini bandanya gitu bandanya terjadi disitu jadi ada pembukaan si floor spreading jadi kita sekarang meyakinkan bahwa bandanya si itu adalah laut muda yang terbentuk di Mioplio bukan laut tua yang terjebak justru laut tua yang terjebaknya yang ini sudah jauh disini di selatan sisanya kita bisa dapatkan di selatan Sumba sekarang itu yang yang Rakjulesik nah kita sekarang melihat yang Weber Weber menarik karena itu dalaman yang lebih dalam dari laut bandanya dan umurnya sangat muda terbentuknya paling muda dibandingkan bandanya antara 3-6,5 jadi ini Pliopristosen Pliopristosen terjadinya Weber Truff ini dan itu terjadinya karena runtuhan kita bisa lihat disini yang dikenal sekarang terakhir-terakhir disebutkan bandar detachment detachment artinya longsor bandar detachment disini longsorannya dan gambarannya juga bagus ya digambarkannya nah ini Weber Deep disini Weber Deep disininya nah ini kita lihat tadi ini adalah krak tua nah ini krak tua ini krak tua ini krak mudanya bandar disini yang terbentuk karena spreading nah ini ini lempeng samudah Jurassic yang ada di di depan kontinen Australia nah ini runtuh saja karena disininya runtuh kalau dalam section modelnya begini nah ini ya runtuh disini Weber Deepnya dan itu proses yang paling terakhir antara 3,5 sampai 0,5 kan juta tahun nah ini gunung-gunung api yang tadi bandar itu gunung Serua atau gunung Nila itu ada disini di depannya itu Weber Deep terjadi karena detachment disini nah itu juga berbahaya karena bisa menyebabkan kegempaan juga gitu detachment karena itu zona yang tidak stabil ya tentunya ya kalau mengalami suatu stres tentu juga akan menyebabkan kegempaan baik sekarang kita pilih ke Hamahera bagian utara jadi kita cerita soal itu jadi intinya adalah pulau-pulau buru pulau seram pulau-pulau kei pulau tanimbar itu banyak sesarnya banyak sesar-sesar yang menerus juga sampai ke offshore-nya sebagai bekas benturan benturan antara pengkirin Australia dengan busur kepulauan dari dari buru seram sampai ke timur sebenarnya jalur-jalur sesar itu terus di laut bandar sendiri tadi kita dapatkan beberapa slab-slab yang tua yang bisa menjadi sumber kegempaan kalau ada perubahan mineralogi sebenarnya di slab-slab earthquake nah ke utara berbeda lagi gitu di utara itu kita punya double subduction disini itu yang penyebab utama disamping juga kita punya lempeng samudera dari Caroline dan Filipina yang bergerak terus ke arah barat kecepatannya sekitar 10 cm per tahun termasuk cepat dan tentu itu akan menyebabkan stres untuk halmahera ini disamping halmahera sendiri ditekan oleh double subduction yang terjadi dari lokasi masuk ke sebelah baratnya halmahera dan masuk ke sebelah timurnya sangihe disini nah ini kita bisa melihat disini ada double subduction satu masuk ke halmahera satu masuk ke sulawesi utara disini ya di lokasi ini lokasinya disini kira-kira kan jadi ada subduksi ke arah sangihe ada subduksi ke arah halmahera dia membuat gunung-gunung api disini dan gunung api di sebelah halmaheranya disini nah ini kemudian berjalan terus kan jadi subduksi ini berjalan terus kan sesuai dengan seperti conveyor kan jadi makin lama kalau kalian lihat ini makin sempit gitu dari umur 3-11 ini segini lebar terus karena ini bergerak terus ini makin menyempit jadi seperti ditarik ke kedua arah ditarik ke kedua arah nah kemudian akhirnya ada satu yang lebih menang yaitu yang dari sisi baratnya nah sekarang kita punya trusting yang ke arah sini sekarang nah di umur 0 ini yaitu sekarang kita punya banyak sekali sesar-sesar di Laut Maluku yang bergerak ke arah halmahera disini nah sementara dari sini ada lempeng pasifik yang bergerak 10 cm per tahun jadi halmahera disini itu ditekan dari dua arah ditekan dari Maluku Maluku Sea Collision disini dan kemudian dari dari subduksi dari megatrust disini ini juga megatrust namanya karena ada subduksi disini jadi halmahera itu diposisi ditekan dari dua arah tentu itu stres yang yang sangat kuat menekan itu dan itu bisa terjadi untuk gunung api dan kegempaan di halmahera ini oleh McAvery digambarkan seperti begini nah ini kalian bisa melihat ini Talaut Mayu isinya melang semua karena ini bagian dari ini gambarannya seperti ini kita bisa melihat Tawa Bantal disini ini melangnya di Mayu ini talaut ya nah halmahera disini banyak sesar-sesar yang bergerak ke arah sana dan itu menjadi tetap tepat-tepat untuk epicentrum kegempaan oke baik itu dasarnya ya geologinya gitu tektoniknya nah sekarang kita mulai bahas satu-satu untuk gempa, tsunami dan erupsi gunung api nah secara umum ada penelitian dari dari dan kawan-kawan ya untuk southern Philippines dan dan laut banda gitu ya mereka sudah membagi-bagi area ini gitu kita akan mempelajari area bandasi ini terus kemudian wilayah halmahera yang ini ya jadi ada dua ada Norton Sulawesi dan halmahera dan kemudian bandasi disini ini tadi tektoniknya ya tektoniknya yang bergerak tadi kita lihat sudah ya dan kalau kawan-kawan lihat semua kegempaan juga pernah terjadi gitu ya di atas delapan magnitude ada 7 sampai 8 ada juga ya 6407 banyak dan yang paling banyak itu antara 5 dan 6 dan ini cukup cukup menengah menengah sampai kuat nah jadi kalau kawan-kawan lihat ini wilayah kegempaan Maluku gitu cukup kuat ya ada beberapa yang di atas 8 gitu ya ada beberapa yang di atas delapan kita akan dahas detail sekarang nah ini dari Pak Daryonu PMKG ini sebaran kita bicara dulu yang selatan sekarang ya petas heismotektonik kasih relokasi hipocenter tanpa pasar-plasar hipocenter yang tersebar di berlokasi ya kita dan ini mengikuti geologinya sebenarnya ya gempa dangkal di bawah 60 km umumnya tersebar di sekitar pulau buru, seram, dan banda nah disini yang warna merah itu ya itu gempa dangkal jadi di bawah 60 km ada disini dan disini terutama disini gitu nah ini terutama banyak berhubungan dengan sesar-sesar di daratan yang karena benturan tadi kan ya baik-baik seram vol traspel disini atau sesar-sesar mendatar yang ada di seram ya misalnya kawah vol disini atau rana vol disini di pulau buru dan juga yang menerus sampai ke offshore-nya gitu ya gempa kedalaman menengah umumnya tersebar di zona antar busur bandar selatan di antara pulau weta dan di weber zone nah sampai ke sini ini yang warna kuning ini ya yang 60-300 km dalamnya ada disini nah gempa yang dalam lebih dalam dari 300 km itu umumnya di laut bandar slab disini nih yang warna hijau itu yang tadi berhubungan dengan subduksi ya subduksi yang lama ya karena disini kan ada ada front slab ya oceanic slab frontnya disini sudah masuk ke kedalaman jauh disini sampai ke 400-600 km jadi ini kegempaannya otomatis di wilayah lebih dalam dari kilometer itu biasanya umumnya tidak terjadi dengan hot stress horizontal tapi banyaknya berhubungan dengan perubahan reologi slabnya sendiri gitu ya karena semakin dalam itu berubah kan reologinya kan nah itu biasanya menyebabkan ada gaya-gaya kegempaan juga disini nah kalau yang Halmahera adalah model-model begini juga gitu ya model begini ini sebaran ini pulau Halmahera kita bisa lihat dan ini banyak berhubungan juga dengan tadi ada double collision disini kan ada double subduction yang berbenturan di tengah-tengah gitu di antara tala laut dan mayu nah kita bisa melihat juga kebanyakan didominasi oleh dari focal mechanismnya kebanyakan sesar-sesar naik ya kita bisa lihat ada sesar mendatar satu disini banyaknya sesar naik ini juga kebanyakan sesar naik sesar geser ada disini sesar mendatar disini sesar naik jadi kebanyakan dia berhubungan dengan sesar naik karena memang ini daerah megatrust jadi ini daerah megatrust bahkan ada dua megatrust ada di sebelah baratnya dan di sebelah timurnya ini berasal dari lempeng Caroline Plight disini yang masuk menyusup kebawah Busur Hamaera dan Minanao disini kan sementara disini datang dari collision zone wilayah double subduction di Laut Maluku nah gempa-gempa terbaru yang terjadi misalnya cukup kuat misalnya disini di tahun 2019 2 tahun lalu tanggal 24 Juni 2019 ada gempa dalam di Laut Bandai dengan kekuatan 7,3 magnitude di daerah sini jadi ini bagian yang tadi itu bagian yang dalam kegempaannya yang terjadi disini mungkin efeknya ke permukaan bisa agak diabaikan karena dalam misalnya 300 km lebih nah terus gempa yang besar yang tentu yang di permukaan 16 Juni 2001 belum lama ya jadi 2 bulan ya kira-kira 2 bulan yang lalu itu terjadi diseram kemungkinan juga banyak dipicu oleh bandar detachment disini ya bandar detachment menunjukkan model gini bandar detachment yang tadi ada ujungnya dari Weber Weber Deep tadi ada disini nah ini lokasi-lokasinya ya lokasi-lokasinya dan cukup menyebabkan kedalaman yang juga dangkal ya 10 km tentu dia sangat kuat efeknya ke permukaan dan kita bisa melihat terhadap pemukiman di atas yang rusak di mitz ya karena kegempaan baik itu yang terjadi nah sekarang kita lihat potensinya gitu Pusgen ya Pusat Gempa Nasional juga sudah memetakan dan sudah mengoreksi tadinya disini masih megatrust gitu semua disebutnya megatrust nah sekarang udah enggak gitu karena megatrust yang yang jelas itu kan dari subduksi kan ada di Sumatera Jawa itu sudah banyak dibahas ya terus kita juga punya yang satu bahkan disini ada satu lagi yaitu yang dari megatrustnya Caroline satu disini tapi bukan wilayah Indonesia maksudnya kan nah ini wilayah yang megatrust yang datang dari double acid vaccine disini gitu untuk hal mahernya itu adalah megatrust ini nah sementara wilayah yang lain nah yang merah-merah ini semua adalah sesar-sesar nih ya sesar-sesar yang bisa reactivated untuk terjadi kegempaan jadi ini semua udah ada gitu tadi waktu saya terangkan geologinya itu semua terjadi di neogen semua yang merah-merah terjadi di neogen dan ini masih ada sampai sekarang dan masih aktif masih bergerak terus dan kita tahu tadi kita lihat bahwa ini dikepung oleh konvergensi lempeng kita ke utara ada lempeng australian bergerak 7 cm per tahun disini ada lempeng sunda relatif bergerak ke arah timur kira-kira mungkin 3 atau 4 cm disini ada lempeng pasifik yang bergerak 10 cm nah semua ini sudah ada gitu jadi stress yang datang ke available structural elements jadi elemen-elemen struktur di hal mahera dan maluku itu sudah ada sejak dari neogen sudah ada tinggal mereka di reactivated nah disitulah terjadinya kegempaan karena itu pentingnya kita mempelajari sesar-sesar yang ada di darat dan laut bandar di darat tentu banyak datanya di laut kita bisa bermain dengan data seismik ya untuk dipetakan dan kemungkinan menjadi mitigasi kegempaan nah ini gambaran lebih detail ya gambaran lebih detail yang sudah dilakukan oleh pusgen ya kita bisa melihat ini jalur-jalur sesar ya sesar-sesar yang ada di sini terutama di kalau kalian bisa lihat ini adanya di jalur luar ya busur bandar luar ya karena emang ini daerah collision ya collision antara lempeng kontinen australian dengan busur buru serum tanimer dan timor nah ini sesar-sesarnya nah sementara di sini megatrustnya bisa dilihat bahwa megatrust philippine ini bisa membangkitkan kegempaan dengan magnitude 8,2 maksimum salah satu contohnya tentu ini pun nanti dipelajari berapa sih kira-kira kegempaan yang bisa terjadi di buru di serum ya dengan terjadi di sesar-sesar ini sudah ada kawan-kawan yang mempelajarinya nah ini ya nah ini sudah ditunjukkan beberapa nih kawan-kawan bisa lihat detail ya beberapa sesar-sesar yang ada misalnya ini sesar buru buru utara dia bisa generasikan 7,4 7,4 magnitude jadi ini semua potensi ya dia masih bergerak sesarnya dengan kecepatan setengah milimeter per tahun gitu di sini terus di sini kita bisa melihat yang lain misalnya ini tanimbar ya tanimbar sesar ini bisa membangkitkan sampai 7,5 magnitude terus di sini misalnya ini ya tanimbar 4 7,5 gitu ini tanimbar 3 jadi ada beberapa sesar-sesar yang sudah dipetakan dan dipelajari bisa mengenerasikan kegempaan maksimum segian ini semua ada nah ini misalnya bobot ya bobot fall itu sudah beberapa kali menyebabkan kegempaan kawa juga sama ya itu bisa sampai 7,5 magnitude-nya gitu nah itu semua sudah dipelajari nanti gambar detail profilnya juga ada nah ini ya ini ada paper dari Watkinson dan Hall tahun 2016 memetakan semua sesar-sesar ya dibagi-bagi mulai dari Sulawesi sampai ke Papua nah saya ambil beberapa untuk seram ya seram dan buru di sini ini dari dari pembelajaran geomorfologi ya geomorfologi sesar terus dipelajari dan kemudian dihitung kira-kira potensi kegempaannya berapa kalau dia mengalami stres yang jelas dia mengalami stres terus tadi kita sudah lihat ya jalur-jalur deformasi jalur-jalur kepungan lempeng itu memang bergerak menekan dia nah sesar ini sudah ada gitu tinggal direaktivasi menjadi epicentrum gempa nah ini untuk pulau seram nah ini ini fokal mekanisme yang sudah terjadi gitu jadi kalau kita lihat ini mekanisme yang sudah terjadi kalau kalian lihat ini banyak berhubungan dengan sesar naik ya ya dari fokal mekanisme nah ini berhubungan dengan voltrasbelnya dari seram di sini kan ada voltrasbel seram di sini ya kan nah terus di sini ada juga sesar mendatar ada kawafol di sini ada bobot volt di sini ya digambarkan lebih detail di sini nah ini beberapa contoh-contoh yang B ini ya yang B itu adalah di sini di garis pantainya nah ini ada sesarnya di sini gitu kelihatan ada sesarnya di sini terus yang yang D itu adalah lokasi-lokasi di sini ya di Ambon Ambon Bay ya nah terus yang bobot ini yang lebih ke gambar lebih detailnya gitu coba kita lihat yang ini sekarang nah ini beberapa ya dari sungai dari offset sungai gitu oh ini adalah jalur kawafol ya kawafol zone yang bergerak sinistral di sininya dan terus juga digambarkan dengan dengan gambaran dari perbukitan yang tergeser ya dari pegunungan manusia terus offset sungai ya kemudian juga triangular facet ya runtuhan-runtuhan dan ini adalah sesar mendatar sinistralnya gitu dan ini sudah berkali-kali menjadi tempat epicentrum gempa dan ini contoh-tentoh pembelajaran sesar-sesar yang terjadi di pulau seram nah pulau Sula sekarang ya disini ada pulau Sula Tali Abu Mangoleh dan Sasana disini Sanana ya nah disini kita punya sesar-sesar ini gitu nah ini sesar-sesar yang aktif ya dan pernah menjadi kegempaan juga gitu karena disini ada di plot vokal mekanisme dari gempa-gempa yang sudah terjadi nah ini dalam keadaan stres ya karena ini bergerak terus kan ada stresnya tentu ini bisa menjadi tempat untuk epicentrum gempa nah artinya apa kalau ada pemungkinan disini tentu harus lebih hati-hati begitu kan mitigasinya gitu nah ini gambar lebih detail semua efek geomorphologi ya ada triangular facet disini ya ada triangular facet yang menunjukkan disini runtuhan sesar kemudian obsek-obsek sungai yang dipengaruhi oleh oleh sesar disitu ya terus ada juga rontokan sampai ke offshore ya kita bisa melihat ada collapse margin disininya nah ini lokasinya ya sulat ras disini nah ini bekas kelihatan gitu ini dari multibim ya data multibim batimetri bawah laut kita bisa melihat nah ini area-area runtuhan-runtuhan nah terus disini kita bisa melihat ininya gitu normal foldnya gitu bekas-bekas runtuhannya gitu runtuhannya ke arah sini nah ini bekas-bekas celah-celah karena runtuhannya nah tentu ini bisa jadi sumber gempa belakangan gitu ya kalau kita kalau si gempa ini mengalami stres dan ini pun sudah ditunjukkan beberapa kejadian gempa-gempa yang ada lokasi-lokasi ini ya banyak berhubungan dengan sesar mendatar ya karena ini digerakannya oleh sesar mendatar yang south-sorong fold kan nah terus dihitung gitu dihitung dengan melihat itunya semua berapa kira-kira mampunya menggenerasikan kegempaan gitu nah disini bisa kita lihat disini mengoleh tadi nih mengoleh sanana rana itu diburu terus isburu dan sotanseram gitu nah berapa totalnya total panjangnya berapa step overnya jadi disini adalah karakter-karakter dari game morfologinya nah kemudian akhirnya bisa dihitung potensial earth-back magnitude-nya ya besar ya di atas 7 semua 7,6 7,2 6,9 hampir 7 7,6 7,2 itu kalau terjadi gempa ya dan mekanisnya bisa dengan cara normal atau strike slip normal strike slip ya karena berhubungan sama collapse tadi dengan runtuhan atau gerak mendatar nah itu contoh pembelajaran sesar-sesar aktif di pulau outcrop untuk keperluan mitigasi Adi Patria dan kawan-kawan dari Lipi melakukan hal yang sama ya untuk seram nah ini contohnya disini ya kita punya bobot di sini kita punya kawa sear zone di sini nah angka-angka ini itu dah angka-angka kemungkinan terjadinya kegempaan ya estimated magnitude maximum ya nah ini kalau ini estimated maximum yang sudah multiple segmen jadi segmennya banyak jadi total ini kalau total bisa sampai 7,6 ya jadi si kawan ini bisa mampu menghasilkan 7,6 magnitude melihat dari ukuran panjang itu diukur dengan cara dari Wals and Coppersmith ada remusnya ya kalau per segmennya misalnya 6,9 6,6 tapi kalau total itu bisa sampai 7,6 kalau bergerak seluruhnya jadi ini sudah dipetakan semua jadi begitu pun di Ambon di Ambon kan ada ada Ambon ini bisa membangkitkan maximum magnitude 6,9 6,4 itu kan sudah masuk masuk skala medium to strong earthquake ya artinya kalau ada bangunan di sana harus dimitigasi nah itu untuk kepentingan mitigasi wilayah-wilayah kegempaan ini contoh contoh pembelajaran tadi dari Watkinson & Hall dan juga patria melakukan hal yang sama nah kalau dari ini pun kelihatan juga gitu ya kita bisa melihat dari berbagai citrat satelit dan lain-lain itu keberadaan sesar-sesar ini bisa kelihatan dan ini semua sesar-sesar aktif di Neogen jadi seperti yang tadi saya katakan ini semua sudah ada unsurin-unsurin bandar detesmen ada gitu bandar detesmen sebelah barat sebelah timur ada ini bekasnya Aru pembukaan Aru ini Tarera Ayduna ini masuk sebagai kawan keadaan bobot volt ke sini terus ini ada volt raspel dari Seram terus ada sesar-sesar di sekitar Buru ini lokasinya ada legendnya nah ini ini sudah siap semua tinggal nunggu stres dan ini dalam keadaan stres karena ditekan posisi 10 cm bergerak ke sini 7 cm bergerak ke sini 3-4 cm bergerak ke sini tinggal menunggu ini satu retak saja di batuan-batuan ini tentu akan menyebabkan kegempaan itu yang saya bilang kegempaannya tinggi wilayah Maluku karena tektoniknya in the making saat ini di era hidup manusia dan di wilayah yang memang secara tektonik kompleks sekali dan memang kondisinya tertekan dalam sekarang ini baik itu tentang kegempaan jadi kalian bisa lihat kegempaannya tinggi wilayah Maluku itu sudah hasil penelitian jadi kita harus lebih hati-hati memetakkan kawan-kawan di Maluku harus BMKG dan kawan-kawan yang lain LIPI itu harus lebih melihat untuk mitigasi bencana lebih baik untuk melihat area per area pemetaan mikroseismik setiap wilayah itu lebih baik lagi kalau untuk dilakukan seperti itu karena memang kegempaannya tinggi saya pikir mungkin lebih tinggi daripada Sumatera dan Jawa di Maluku tsunami tsunami-nya saya yakin ini paling tinggi di Indonesia tsunami-nya potensinya karena di mana-mana laut makanya saya kasih judul di mana-mana laut baik kembali ke bukunya Rumpius Rumpius sendiri kan sudah menggambarkan on on horde wat 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 rafluden banjir yang luar biasa kita menyebutnya sekarang adalah tsunami nah ini koran tahun 50 nih masih jaman-jaman pemberontakan pasca revolusi ini kalian bisa baca disini coba saya bacakan ya gempa bumi di Ambon UP mengabarkan ini antara juga sama ya mengabarkan dari Jakarta bahwa gempa bumi keras telah terjadi pada hari Senin pagi yang lalu menimpa pulau Ambon dimana pasukan-pasukan Apri Angkatan Perang Republik Indonesia sedang bertempur melawan pasukan-pasukan suku Ambon untuk melenyapkan RMS Republik Maluku Selatan laporan-laporan dari Ambon mengatakan bahwa gelombang-gelombang laut setinggi 70 kaki 20 meter luar biasa tingginya 20 meter menyapu melintasi daerah-daerah pantai pulau tersebut laporan-laporan permulaan tidak mengabarkan tentang adanya korban-korban ini laporan segera tentu pasti ada korban 300 tahun sebelumnya juga Rumpius sudah menggambarkan hal yang sama dan masih terjadi juga baru-baru ini artinya apa memang tsunami itu adalah Maluku memang living and sleeping with tsunami 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 kita kenal terjadi dalam tiga mekanisme ada mekanisme yang lain tapi jarang terjadi dengan tektonik ini kalau ada earthquake ada sesar naik misalnya atau sesar turun yang bergerak secara up deep terus dia mengguncang volume air laut disininya nah ini tentu terganggu volume air laut ini nah kemudian dia mengalami keseimbangan nah tentu gerakan ada penyimangan dari fluida itu kemudian menjadi tsunami nah ke arah darat dan ini darat kita tahu sama-sama makin dangkal si levelnya disini ini terganggu ya oleh gontangan yang seketika itu lalu menjadi tsunami nah ini bisa di atas pohon di atas bukit dari rumah seperti yang tadi digambarkan oleh Rumpius nah ini gempa-gempa yang terjadi dengan earthquake yang dengan vault yang sifatnya up deep atau down deep jadi dia deep sleep ya jadi bergerak secara deep deeping nah begini ya karena itu biasanya kalau sesar mendatar kita abaikan biasanya ya dulu begitu tapi ternyata dengan kejadian palu kita tidak boleh mengabaikan apapun jenis sesarnya karena bisa dipicu oleh mekanisme kedua yaitu lens light nah ini nih ya sesar mendatar seperti di palu yang terjadi September 2018 itu adalah sesar mendatar karena palu koro kan sesar mendatar mungkin orang-orang pada umumnya sesar mendatar gak bikin karena tidak mengganggu air laut mengganggu air laut dengan cara menjatuhkannya nah ini ada satu volume of rocks yang tiba-tiba turun masuk ke dalam volume air laut tentu ini terganggu juga kan nah tsunami juga terjadinya itu yang terjadi di Ambon yang diceritakan oleh Rumpius 1674 17 Februari yang sampai 90-108 meter tentu bisa terjadi karena ada longsoran yang tiba-tiba nah kayak gini nih ini bekasnya nih ini contoh ya contoh tebing yang rusak karena gempa ini runtuhannya ini baru satu titik kalau besar bagaimana ini masuk ke bawah laut ini kapal-kapal kecil ini kapal-kapal kecil padahal runtuhannya volumenya luar biasa besar kalau masuk ke bawah laut tentu ada tsunami nah terus gunung api gunung api seperti begini kita juga baru mengalaminya pada saat di 2018 Desember anak rakatau hilang sebagian volumenya masuk ke bawah laut kemudian menyebabkan tsunami ke Anyer dan Lampung 600 orang meninggal di atas 600 nah itu yang bisa terjadi nah di Maluku terjadi tiga-tiganya baik kegempaan yang karena deep slip baik karena landslide oleh kegempaan dipicu oleh kegempaan maupun erupsi gunung api dan itu pernah terjadi dalam sejarah ada satu lagi tapi jarang meteor atau komet yang masuk ke bawah laut dan tiba-tiba hilang nah itu yang terjadi pada saat kepunahan dinosaur di late kritisius di 66 juta tahun yang lalu tapi itu kan tidak bisa diprediksi nah ini yang sehari-hari terjadi karena kita punya substansinya di permukaan bumi di geologi nah ini Lovehold dan kawan-kawan sudah memetakkan semua dengan baik inilah tsunami-tunami sayang tadi dengan berbagai source dengan berbagai source dengan berbagai sumber tsunami-nya sendiri yang warna merah itu yang berkaitan dengan kegempaan yang warna merah ini yang bintangnya besar dengan magnitude di atas 8,5 bintang kecil 8,5 sampai 8,0 magnitude-nya square merah 8 sampai 7,5 circle merah kecil di bawah 7,5 asterisk magnet-nya yang dilaporkan semua terjadi di sini kawan-kawan bisa lihat di sini semua ini ada di sini gempa paling besarnya memang 8,4 yang terjadi di Maluku tidak ada bintang besar di sini di daerah Maluku bintang kecil di sini itu pun sudah 8,2 8,4 itu bisa terjadi dan itu besar yang segitiga dan circle lebih banyak lagi dan itu mainannya di atas 7,5 mainannya di bawah 7,5 6 sampai ke atas kemudian yang menarik juga ada yang karena gunung api di halmahera ada di sini terus ada juga di wilayah ini terus ada juga yang terjadi karena ini gunung api juga ini dari gunung Tone di sini yang juga terjadi karena landslide nah ini ini landslide terus di Ambon juga ada landslide yang tadi digambarkan oleh siapa? Rumfius jadi semua mekanisme itu terjadi di Maluku karena gempa sendiri deep slip karena masuknya longsoran oleh kegempaan masuk ke bawah laut terus karena erupsi gunung api lengkap terjadi dan lautnya banyak di mana-mana jadi ancaman itu besar tsunami untuk wilayah Maluku nah kita lihat di sini ya gambarannya ya ini gambaran-gambaran yang pernah terjadi di Maluku semua kalian bisa melihat di sini 1659 itu dari gunung api Tone ya busur bandar selatan di sebelahnya Pulau Damar di gunung api Tone di sini terus di sini 164 yang digambarkan oleh room views landslide triggered by an earthquake makanya bisa sampai 108 meter tingginya kan nah terus earthquake ini gempa-gempa normal semua deep slip disini nah ini gunung api awu gunung api awu itu disangir jauh tapi efeknya masih ada tsunami ke Ambon di sini nah terus kita lihat di sini ada beberapa saya tunjukkan saya gambar di sini ya nah ini nih ini yang tadi saya tunjukkan Ambon 17 Februari ini nih nah ini ya 17 Februari 1674 tsunami karena landslide yang tadi sampai 100 meter tingginya terus ini yang tadi nah ini ya yang diseram 30 September 1899 nah ini ya nah ini di sini nah ini 30 September 1899 ini landslide landslide triggered by earthquake jadi earthquake-nya sendiri terjadi diseram di daerah wilayah Kawa ya Kawa Falls Zone atau deket dengan band detachment di ujung selatan ujung selatan di bagian tengahnya Pulau Seram yang bikin rumah-rumah runtuh dan ini juga di atas 8,2 magnitude-nya gitu dan ini ternyata memicu banyak korban tsunami-nya yang bikin korban nah ditunjukkan di sini nah ini nih 1899 ini gempa yang sama yang ini 1899 landslide di bandasi tsunami-nya dan korbannya banyak 3730 fatalities ini korban paling besar yang pernah terjadi ya 1674 yang digambarkan oleh Rumpius itu juga hampir 3.000 orang hampir 3.000 orang meninggal disitunya terus 1858 ada lagi ini relatif lebih kecil seribu orang artinya tsunami pernah terjadi dan itu merupakan pembunuh yang besar juga harus ada mitigasinya nah ini pernah terjadi di sini gitu di pulau banda api di sini nih November 1852 banda itu mengalami suatu kegempaan yang sangat kuat devastating earthquake 15 menit kemudian ada tsunami sampai 8 meter tingginya coba kita lihat ya 1852 itu juga tergambarkan di sini nah ini nih 6 November 1852 earthquake banda island were devastated by strong ground motion it was filed on ambon tsunami arrived 15 minutes later on banda island and was reported at ambon bay sampai 2 meter tingginya jadi sudah terjadi di sini 15 menit kemudian ini sudah run up eh sudah sebarannya gitu ini sebaran sebaran tsunami dan tentu kalau ada kampung-kampung di selatan ini kena padahal ini jauhnya ada di polosisi ini ya ini wilayah ini kena nah ini nih 20 menit kemudian 30 menit kemudian ini ambon masih kena di ambon masih 2 meter tingginya di ambon masih 2 meter tingginya dan ini kemungkinan juga karena banda detachment ini gemba-gemba karena banda detachment di sini karena itu longsoran terus di situ nah ini juga pernah dipetakan juga Pak Daryono yang sudah di BMKG ya tsunami akibat gunung api di Maluku gitu kan ini gunung api awur di sini gunung api awur wang itu bisa menyebabkan tsunami ke arah sini ke arah Ambon ke Halmahera ke Ambon ya terus gunung-gunung di Halmahera juga sama ini gunung Gamkonora juga pernah bikin tsunami karena ini di pantai kan ya Gama Lama apalagi Gama Lama kan di Ternate pulau Ternate itu gunung api Gama Lama gitu pernah meletus longsoran bawah masuk ke laut tentu ada tsunami di situ ya gunung Teun di sini sama juga terus gunung Rokatenda ya gunung dekat buah laut ada di sini ya jadi ada tsunami-sunami akibat erupsi gunung api itu nyata terjadi di wilayah Maluku nah sekarang kita lihat Leval juga melakukan simulasi simulasi untuk tsunami gitu dengan mengandaikan gitu kalau misalnya kita punya gempa dengan kekuatan 8,1 di selatan Ambon jadi jadi di sini kan ada ada yang namanya salt serum trust kan misalnya kita punya kegempaan di sini 8,1 di bandasi ya nah ini ada snapshotnya gitu berapa waktu ya ini berapa lama dia kemudian bergerak ke arah sini ya dalam 10 ya ini ini gempanya di sini terus ini dalam 10 menit 10 20 30 40 menit kemudian ini udah kemana-mana propagasinya kalau terjadi kalau terjadi ada di sini nah jadi bisa ke sekeliling laut bandanya terjadi dan itu biasa ya pernah terjadi gitu kegempaan di atas 8 di wilayah-wilayah ini jadi bukan menganda-ada simulasi ini nah ini wilayah-wilayah genangannya dalam meter tingginya ini saya gambarnya perbesar ya dengan mengandaikan gempa terjadi di sini yang paling besar ini sampai 20 meter 20 meter itu tinggi untuk kegempaan untuk tsunami apalagi untuk bangunan-bangunan di pinggir pantai kalau ada gempa di sini 8,1 nah ini di sini bisa tingginya 20 meter ke sini kira-kira turun 5 meter 3,2 meter nah ke sini agak jauh ya ini udah masih sekitar antara 2 dan 1,3 meter jadi artinya bangunan-bangunan di wilayah-wilayah ini di pantai-pantai di Ambon terutama karena banyak konstruksi yang banyak gitu ya di Ambon itu harus perhatikan nah kemudian juga ini simulasi simulasi tsunami sama gitu dengan mengandaikan beberapa beberapa kegempaan kegempaan yang tadi misalnya di selatan Ambon di sini di sini gempanya di sini nah ini ini area-area yang akan mengalami kegempa tsunami-nya gitu berapa genangannya nah ini genangannya di sini nih yang biru itu 0,5 meter sampai ke 15 meter di sini jadi kalau ada gempanya gempanya di sini misalnya mungkin ada submarine landslide dan lain-lain itu bisa menyebabkan tinggi tsunami setinggi 7 sampai 15 meter di sini nah terus ini kawan-kawan bisa lihat berapa nilainya mungkin di kuning ini antara 2 dan 4 meter di sini nah terus kalau tsunami-nya di sini misalnya tsunami-nya ada di sini di bandar detajemen nah area ini yang paling menerita ini gitu run-up yang paling tinggi sampai 15 meter terus nanti kita lihat area-area yang lain atau di utaranya di utara buru nah di utara buru yang banyak menerita yaitu kepulauan Sanana ini dan kemudian ini gitu si pulau Bacan ya Obi Bacan di sini kan yang kena atau di selatan di sini ya di selatan di dekat Alor Alor Wetar ya di sini ya ini yang paling banyak tapi juga menyebar kemana-mana nah ini tsunami tsunami simulation yang harus diperhatikan juga gitu jadi studi-studi ini bermanfaat buat dipelajari buat kawan-kawan melakukan mitigasi mitigasi mikroseismik dan hazard yang terjadi di setiap pulau-pulau ini ini ke Halmahera Halmahera bisa dari berbagai sumber kalau misalnya kita punya di Palung Mindanao ada megatras di sini ini gempanya nah tsunami bisa sampai ke sini masih kena nih Halmahera walaupun antara 2 sampai 4 meter kalau ada bangunan pinggir pantai kan kena juga di sini atau yang tengah lurus seperti begini lebih ke arah dekat Pulau Mindanao kena juga atau yang di sininya sendiri dimolukasi kolisionnya nah ini tinggi lagi bisa sampai 15 meter dan itu kemungkinan-kemungkinan atau gamal lama lagi sama gitu gamal lama gunung-gunung gamal lama melatus lagi masuk lagi sebagai landslide tsunami lagi jadi berbagai kemungkinan itu bisa terjadi nah ini totalnya total merge tsunami hazard map untuk istrinya Indonesia dan southern Philippines kalian bisa lihat ini tinggi-tingginya kemungkinannya Ambon juga masih merah di sini bisa kita lihat 20 ya dengan berbagai data ini mungkin pulau-pulau kecil bisa-bisa dilihat peta-peta ini dipelajari ya untuk kemungkinan mitigasi tsunami nah ini peta secara umum pangkalan bisa melihat area Maluku paling-paling gede coba di itu kalau untuk Sumatera paling hanya di sini-sini yang merah-merah yang merah itu yang merupakan genangan tsunami hanya segini-gini aja ini yang gak bebas Jawa juga sama hanya sisi barat ke Banten sampai ke selatan di sini Madura masih masuk nah ini mulai nah ini sebab kalian lihat Maluku seluruhnya ya sekelilingnya tidak hanya di satu sisi sekelilingnya kenapa gitu karena di mana-mana laut gitu kan nah otomatis bisa terjadi nah itu yang saya sebut tsunami-nya pun tinggi ya gempa tinggi tsunami-nya tinggi baik sekarang kita masuk ke gunung api ya erupsi gunung api laut bandar dan hamahera kita lihat dulu yang laut bandar gunung apinya menarik gak terlalu banyak dipelajari orang tapi sangat menarik ya kalian bisa lihat di sini di sini yang wetar ini gunung api juga gitu wetar, romang damar, teun, nila, sirua manuk, bandar, dan ambon yang saya kasih warna putih itu sudah mati gunungnya ya wetar mati romang mati ambon mati ini menjelang mati ya damar, teun, nila, sirua manuk, bandar kenapa mereka begitu tektonik saya menyebabkan ya nah kalian kan mungkin sudah bisa menebak karena di sini ada collision dari australian ya di sini sudah terjadi break off break off dari lempeng slab-nya jadi lempeng slab-nya ini udah gak ada udah gak ada di bawah ini gitu jadi tidak ada partial melting yang akan memasok magma ke atas karena sudah jauh masuk ke mental di bawah ini adalah kerah kontinen kerah kontinen bukan memasok magma ya di sini pun sama di posisi yang sama gitu di sini lempeng samudera lempeng benua benua australian sudah masuk ke bawah seram terus slab di sini sudah masuk jauh ke dalam mentalnya nah akibatnya ambon gak dipasok lagi magma nah di sini masih di sini masih tapi menjelang mati hal yang sama gitu nah ini kalau kita lihat section begini nah ini nah ini kawan-kawan bisa melihat ini kan ini adalah kerah kontinen kerah kontinen yang masuk ke ini kerah kontinen yang masuk ke bawah ke bawah island arc dari K Tanimbar timur itu apa saja seram pun seperti begini ini kerah kontinen sudah ada di sini dan ini ocean yang keras ini kenapa terjadi break off kenapa terjadi patah di sini karena lempeng benua tidak akan masuk terus masuk mau masuk ke dalam mental kan ini ringan kan boyen akibatnya ini ini ke atas sementara ini ke bawah kalau ini ke atas ini ke bawah ini akhirnya patah break off nah ini akan terus masuk ke dalam mental nah ini siapa yang mau ngasih ini yang mau ngasih makan ini siapa gak ada lagi kan karena ini sudah jauh ke bawah sementara si kontinennya udah ada di sini ke atas akibatnya mati lama-lama nah ini menjelang mati di sini semua masih hidup tapi mungkin dalam beberapa ratus ribu tahun atau juta tahun gak lama saat 2 juta tahun dia akan mati juga gunung-gunung api di sini ya gitu ya ceritanya karena yang namanya partial melting atau pasokan mama itu hanya terjadi di antara 100-300 km kedalamannya gitu kalau kita punya lempeng slab seperti ini yang terus menerus ada dan di sini pun lempeng samudera itu gunung akan hidup terus itu yang terjadi di selatan Jawa Jawa dipasok terus oleh samudera Hindia kerak samudera Hindia lempeng samudera Hindia yang masuk terus ke bawah Jawa dan tidak ada benuanya kan makanya itu dipasok terus dengan mahmat tetapi yang terjadi di Maluku di Maluku Selatan ya di Maluku di sini ada lempeng benua masuk terus ininya sudah masuk jauh ke dalam mental makanya terjadi gak ada terjadi pepasokan mahmat ininya mati gitu ya ini nah apalagi di sini terjadi yang namanya slab rollback ini ya ada lempeng samudera yang menunjam jauh ke sini akibatnya ini gak akan dipasok lagi gitu kalau yang normal kan begini kan nah ini masuk ke bawah sini terus abis itu patah hilang makanya akan mengakhiri volkanisme di situ ya karena di bawahnya itu lempeng samudanya slabnya udah gak ada jauh masuk ke dalam mental sementara di bawahnya ada lempeng benua yang sedang terangkat ekshumasi itu tidak akan memberikan pasokan mahmat ke dalam gunung-gunung api ya nah menarik melihat petrokemistrinya ya biasanya ahli-ahli gunung api selalu melihat petrokemistri untuk mempelajari kelakuan tingkah gunung api nah ini petrokemistri dari major elements ya dilihat untuk pulau-pulau yang tadi ya mulai dari Amon Banda ya terus Manuk Serwa Nila Tone dan lain-lain juga sama ya Damar dilihat semua karakternya akhirnya bisa dipelajari dan dimasukkan ke dalam crossplot nah menarik sekali romang di sini di sisi selatan itu udah mati dan di sisi utaranya ada Amon extinct juga gitu yang hidup masih di sini tapi gak lama kemudian ini akan mati juga nah itu langsung bukti dari petrokemistri ya baik sekarang itu cerita tentang Banda Banda laut Banda ya gunung-gunung api di busur dalam Banda menjelang mati nah sekarang yang masih hidup dan masih lama matinya adalah ada di Sangihe tadi kita sudah lihat kita punya double subduction di sini masuk ke baratnya ke barat dia masuk ke sebelah timurnya Sulawesi Sangihe Arc terus dari sini masuk ke bawah busur Hamahera menjadi gunung-gunung yang tadi Gam Konora Gam Malama dan Dukono dan lain-lain ada di sini di Ternate di Tidore di Hamahera di Molotai masuk ke semua ke arah situ nah ini ini daerah mau lokasi kolision di sininya ini daerah yang keangkat ini Melong Ridge yang keangkat dari Talaut dan Mayu ke sini kita punya subduksi ke sini subduksi ke sini bikin gunung api di sini ini misalnya gunung-gunung api Sokutan gunung api Kelabat banyak di sini gunung-gunung api yang ada di Sangirta Laut nah ini gunung api ini gunung api Gamalama yang di Ternate masuk ke arah sini nah ini masih lempeng samudera yang masuk terus dan ini lempeng samudera terus gak ada benuanya di sini pun ada lempeng samudera nah itu jadi gunung api semua di sini nah ini sudah kita lihat jalur-jalur gunung api di wilayah-wilayah ini dari gunung selatan di gunung Morotai di utara terus di lempeng di bagian barat Sulawesi terus sampai ke arah selatan hanya ini kan ini bukan semuanya gunung-gunung api ya ini kan dari umum ini hanya gunung aja pokoknya tapi kalau kita lihat dari peta geologinya ini gunung-gunung api semua kalian bisa lihat di sini porcenary recent volcanic rocks di sini plioplasicin volcanic rocks masuk semua di sini nah ini gunung api semua kan termasuk Kulau Ternate Tidori Makian dan lain-lain ada di sini semua kita bisa melihat beberapa foto di sini ini gunung Dukono lavanya masih bisa kita lihat bekas-bekas lavanya ini pun masih aktif terus gunung Gamalama ini Ternate di sini jadi Ternate itu benar-benar hidup di kaki gunung si Gamalama nah kalian bisa melihat ininya statusnya ini Gam Konora Gam Konora menarik di sini the largest eruption 1673 dan langsung diikuti oleh tsunami disebutkan itu disitu yang membanjiri desa-desa di dekatnya terus antara 1964 sampai 1989 gunung api ini meletus 12 kali terus gunung ini juga meletus lagi pada bulan Juli ya 2007 8.000 orang mengungsi ya nah terus last activity 2016 alertnya sekarang level 2 waspada dari PVMBG ya Badan Geologi Pusat Volkanologi Mitigasi Bentana Geologi 2 alertnya terus Gamalama Gamalama di Ternate di sini tingginya 17-16 meter di atas Mokolaut volcano ini meletus secara reguler menutupi polo ini dengan abu vulkanik major eruption-nya Gamalama 1673 sama-sama di sini kan Gam Konora meletus bikin tsunami ini juga sama bikin tsunami juga nah terus ada lagi di 1772 bahkan di sini ada ada korban sampai 70-20 orang the largest recent eruption Gamalama itu di September 1980 30.000 orang mengungsi dari Ternate pindah ke Tidore karena emang pulau itu memang pulau gunung api gitu memang harus keluar pulau di situ last activity di 2019 sama ya waspada ya alert levelnya 2 1 sampai 4 kan itu di waspada jadi sudah naik tidak normal jadi sudah naik nah tadi kita sudah lihat juga gitu bahwa gunung-gunung api ini kalau meletus bisa bikin tsunami kalau ini tsunami masih dari fall belum dimasukkan kalau gunung api di sini meletus tentu ini bisa bikin tsunami tsunami bisa sampai 3-4 meter atau 5 meter bahkan lebih baik itu kawan-kawan kira-kira presentasi saya sudah 2 jam ya akhirnya saya akan menutup dengan beberapa gambar yang menyimpulkan atau meringkas apa yang harus kita lakukan memahami tektonik untuk mitigasi bencana jadi kita gak mempelajari tektonik as a tectonik as a science tapi juga untuk for the sake of the people untuk kepentingan rakyat untuk kepentingan masyarakat untuk mengurangi korban bencana yang namanya bencana itu adalah ketika proses geologi bersentuhan dengan manusia dengan habitat manusia sebenarnya yang namanya proses geologi adalah keseimbangan ini bukan bencana kalau dalam geologi proses-proses geologi tapi menjadi bencana ketika ada manusia yang menjadi korban terlibat dalam proses geologi menuju keseimbangan itu baik kita bisa lihat ini dari Robert Hall ya menunjukkan bahwa apa yang terjadi di Palu bisa terjadi di Banda kita bisa melihat ini tsunami yang besar ya di September 2018 di Palu ini bekas bisa masih melihat kita melihat bahkan kita melihat ada yang namanya liquefaksi terbesar ini sebelum terjadi liquefaksi ini sudah jadi liquefaksi hilang semua rumah-rumah hilang semua terkubur dan disebut potential risk in Banda region 2 potential dan ini disebabkan karena landslide landslide dengan kekuatan 7,6 7,6 atau 7,8 7,6 kalau saya tidak salah 7,6 magnitude gempa strike slip terus kemudian melongsorkan volume laut volume batuan masuk ke Teluk Palu dan ini menyebabkan tsunami itu skenario yang sudah sudah terjadi dan mungkin akan terjadi juga di wilayah Banda jadi harus menjadi pelajaran nah terus kita lihat ini lagi gitu gambar-gambar ini ini menunjukkan at present level ya jadi ini kecepatan laju kecepatan lempeng bergerak saat ini ini dalam skala 10 cm jadi segini 10 cm 100 mm per tahun jadi 10 cm per tahun gerakannya tadi saya sudah katakan ada bergerak dari lempeng samudera India dan Australian kontinen terus ada di lempeng pasifik bergerak ke sini nah ini sudah kelihatan terus dari lempeng suna juga menekan ke sini jadi ekornya dari sini jadi kawan-kawan kalau kita lihat Maluku area ya di daerah triple junction triple triple junction dari pergerakan lempeng India-Australia ke utara pergerakan lempeng pasifik Filipin Caroline plate ke arah barat kemudian pergerakan lempeng Sundaland bergerak ke arah timur jadi ini daerah yang sangat tertekan nah kawan-kawan tadi lihat di sini banyak sesar-sesar banyak deformasi banyak bekas-bekas elemen-elemen plate masuk digeser dibuka dan lain-lain so ini ada dalam area yang nah ya ini adalah faktor-faktor plate bergerak coba kawan-kawan bisa melihat ini area yang terkurung area yang terkurung oleh pergerakan faktor-faktor lempeng jadi ini adalah area yang triple junction gitu wilayah yang sangat yang sangat tertekan coba kita lihat di Jawa di Sumatera hanya ke satu arah Jawa juga hanya ke arah sini Papu hanya ke arah sini coba lihat dari berbagai arah tanpa membesar-besarkan memang ini wilayah yang sangat rawan gempa paling rawan gempa dan tsunami di Indonesia so kita harus lebih memperhatikan area ini dari sekarang lebih-lebih kita punya bekas-bekas deformasi ini semua ini bekas-bekas deformasi di sini ini semua bekas deformasi semua dan ini yang saya bilang sudah ada dari zaman neogen dan siap direaktifasi oleh stress at present time hasilnya apa gempa terus tsunami volcanic eruption volcanic eruption bikin bikin bencana juga dan bisa bikin tsunami jadi apa yang harus kita lakukan untuk Maluku adalah tectonics in the making sedang dibikin tectonics di sini buktinya apa ini ini kan diukur semua dari GPS dan sangat detail ini pengukuran selama 20 tahun bergerak ke arah sini tectonics in the making at present time di zaman di mana manusia hidup kalau tectonicsnya 20 juta tahun yang lalu mau besar sebesar apapun gak masalah gak ada manusia di situ tapi ini adalah tectonics in the making at our time triple junction of the plate convergence jelas triple junction plate convergence ini digambarkan dari sini ada yang bergerak ke sini ada yang bergerak ke arah sana ke barat ini ke timur laut ini ke barat laut ini ke timur kan saling menekan ini oleh yang ketekan di wilayah ini makanya kita punya pembusuran punya arching banda di sini kan udah jelas di situ jadi nomor tiga apa available neogen subduction and major faults di sini sudah ada ini subduksinya megatrustnya di sini ini available fault ready to be reactivated by present present stress of plate convergence yang berbahaya nomor tiga ini ini hasilnya apa gempa gempa bikin apa longsor patahan bawah laut tsunami hasilnya terus gunung api aktif jadi sea areas alert for tsunami by all mechanism recorded in history semua tsunami dengan berbagai mekanisme sudah terjadi dalam sejarah baik oleh gempa sendiri karena earthquake baik oleh submarine landslide baik oleh volcanic eruption nah akhirnya ini ini yang paling penting nomor lima dilakukan oleh kawan-kawan semua dan institusi baik nasional maupun yang lokal di Maluku improve understanding termasuk acara ini memberikan pemahaman yang baru bahwa kita emang di daerah yang in alert in risk improve understanding and early warning peralatan itu penting kita disini gak hanya cukup bisa memahami oh gitu harus ada alat-alat yang dipasang misalnya apa early warning tsunami system early warning early warning kegempaan dan lain-lain mitigasi yang tadi dipetakan area-area pematahan mikroseismik di setiap kota di Ambon khususnya yang paling tinggi risikonya wilayahnya misalnya diseram diburu di beberapa tempat yang ada tempat memungkinan manusia itu dipetakan semua dijonasikan mikroseismiknya terus kita educating people at risk termasuk acaranya juga sama educating people at risk dan itu harus sudah dilakukan sejak dari sekolah dasar ya di Maluku sampai sekarang karena mereka hidup di daerah yang rawan gempa itu ya yang harus dilakukan kawan-kawan ya baik akhir kata adalah if we understand tectonics it can help mitigate risk itu buat kita tetapi juga tidak cukup di sini harus dilengkapi dengan teknologi peralatan educating people karena mereka at risk hidup di situ baik di situ saya akhiri presentasi ini mudah-mudahan cukup memberikan inspirasi buat kawan-kawan kawan-kawan masih bisa bertanya ke saya atau mungkin lewat email atau lewat Facebook saya juga bisa ini ini ada paper paper saya sudah saya simpan di akun ini harus bikin akun di Akimedia habis itu kalian bisa download paper yang saya sudah tulis lebih kurang 100 paper yang saya plot di sini baik terima kasih saya kembalikan ke Bung Hervir baik Pak